Keyboard Immortal Season 25, Membuat Semua Orang Menjadi Gila Jika Zuan melihatnya, dia pasti akan berpikir mengapa dada saudara ini begitu besar. Gadis ini adalah Pei Mian Man. Di sisi lain, Xie Daoyun sama-sama berpakaian seperti laki-laki, tapi selain dari wajahnya yang cantik, dia terlihat menarik. Tapi ini sama sekali bukan kasus Pei Mian Man. Dadanya masih menonjol keluar tidak peduli bagaimana dia mencoba mengikatnya. Bersama dengan mata bunga persik yang mempesona itu, siapapun bisa tahu dengan satu tatapan bahwa dia adalah perempuan. Inilah mengapa dia tidak pernah meninggalkan kamar pribadinya. Tujuan kunjungannya adalah untuk menyelidiki Qiyuhong Lei. Sang Hong bukan satu-satunya yang mencurigai latar belakangnya, pihak Raja Ki juga membawa keraguannya. Pembunuhan banyak pejabat Raja Ki bahkan tampaknya terkait dengan wanita ini dari laporan sebelumnya. Itulah sebabnya dia harus melakukan perjalanan khusus ke pertemuan pelacur ini. Tapi siapa yang mengira dia akan melihat Suan di sini? Dia bahkan lebih terkejut melihat bahwa dia benar-benar alami di tempat seperti ini. Bahkan dia tidak bisa membantu tetapi tersipu ketika dia melihat apa yang dia lakukan. Seharusnya aku membawa batu cermin. Jika saya merekam adegan ini, siapa yang tahu pemandangan mempesona seperti apa yang akan ditunjukkan Cucu Yan kepada saya? Senyum merenung muncul di wajah Pemian Man. Dia jelas bukan satu-satunya yang melihat Suan. Salah satu jendela ruangan di lantai tiga terbuka, sepasang mata dingin mengintip dari dalam. Jadi dia adalah Suan itu. Dia sama sekali tidak tampak istimewa bagiku. Bukankah dia hanya orang cabul yang putus asa? Aku benar-benar tidak berpikir dia layak mendapat perhatian pribadi saudari junior. Petik 2 Pria itu menarik jendela, dan kemudian dia berbalik untuk melihat seorang wanita yang berbaring miring. Meskipun ini bukan pertemuan pertama mereka, masih sulit baginya untuk menyembunyikan keterkejutan di matanya. Wanita itu benar-benar terlalu mempesona. Rencana awal adalah memilih seseorang dari cabang kedua atau ketiga untuk melaksanakan rencana kami. Tapi setelah melihatnya, saya berubah pikiran. Suara lembut dan menyihir terdengar, membuat semua tulang pria ini bahkan tampak lemas. Mata pria ini melirik wajah yang benar-benar menakjubkan itu dari waktu ke waktu sambil berkata. Tapi dia tidak lebih dari menantu klancu. Dia tidak memiliki kekuatan nyata, apalagi akses ke sumber daya klancu. Bukankah agak tidak pantas untuk memilihnya? Petik 2 Matanya yang berkedip-kedip tidak luput dari mata tajam keindahan luar biasa ini. Namun, dia sudah lama terbiasa dengan tatapan pria yang tergila-gila. Inilah tepatnya mengapa dia sangat membutuhkan bantuan kita. Sesuatu yang sudah sempurna tidak pernah bisa dibandingkan dengan seseorang yang menerima arang dalam cuaca bersalju. Selain itu, jika dia ingin mengendalikan klancu, dia tidak mungkin menolak bantuan kami. Dengan cara ini, kita bisa terlibat lebih jauh dalam bisnis klancu. Ketika saatnya tiba, kita bahkan mungkin tidak membutuhkan juru bicara. Petik 2 Adik perempuan, kata-katamu pasti benar. Namun, biarpun kita membahas semua alasan di dunia ini, lelaki ini masih tidak lebih dari menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga istrinya. Dia tidak memiliki status sama sekali untuk dibicarakan di klancu. Bahkan dengan bantuan kami, akankah dia benar-benar bisa mengendalikan klancu? Kakak senior ini memiliki ekspresi ragu di wajahnya. Menurut laporan terbaru, bukan hanya orang ini bukan orang yang tidak berguna seperti rumor yang beredar, dia malah cukup tangguh. Jika seseorang seperti ini berhasil mendapatkan bantuan nona muda cu dan menjadi menantu klancu, lalu bagaimana mungkin dia bisa bertahan di bawah orang lain? Petik 2 Kecantikan yang luar biasa ini mengubah pendiriannya, sepasang kakinya yang indah bersilangan secara alami. Meski tak bisa melihat apa-apa, godaan misterius dari gaun bergerak itu tetap membuat napas para pria menjadi tergesa-gesa dan mulut mereka mengering. Kecantikan luar biasa tampaknya sangat menyukai ekspresi bodoh yang diungkapkan pria. Dia mengungkapkan senyuman dengan mengerucutkan bibir. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa saya pasti akan memilih dia. Kita harus menguji kemampuannya nanti dulu. Petik 2 Zuan tidak tahu kalau dia sudah diawasi oleh begitu banyak orang. Saat ini, dia benar-benar fokus menjelajahi struktur fisiologis Leng Suang Yue. Tuan Muda, jangan seperti ini. Leng Suang Yue memegang tangannya yang meraih ekor di belakangnya. Hal semacam ini dianggap intim untuk gadis bismen kita. Saya berharap Tuan Muda tidak merepotkan hamba yang rendah hati ini. Petik 2 Lalu apa yang harus dilakukan orang lain untuk merasakannya? Wajah Zuan penuh penyesalan. Dia benar-benar ingin tahu apakah gadis-gadis buas ini punya ekor atau tidak. Lagi pula, mereka tidak terlihat jauh berbeda dari gadis manusia di permukaan. Hanya pacar yang diakui oleh seorang gadis buas yang diperbolehkan. Sebelum dia selesai berbicara, leher Leng Suang Yue menjadi benar-benar merah. Zuan mengira akting gadis ini benar-benar sesuatu, bahkan dia menjadi agak bingung. Karena dia tidak ingin aku menyentuh ekornya, aku juga bukan tipe yang menindas gadis. Kira saya harus menyerah untuk mendorong lebih jauh di sini. Karena itu, perhatiannya langsung tertuju pada telinga lusuh di rambutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya untuk meremasnya dengan tangannya. Wow, ini sangat mirip dengan kucing, sangat mengemaskan. Seluruh tubuh Leng Suang Yue bergetar. Dia merasa seolah-olah aliran listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan erangan, dia segera menutup kakinya, tindakannya tampak sangat tidak wajar. Apa yang terjadi? Zuan agak bingung. Bukankah dia baru saja menggosok telinganya? Apakah ada kebutuhan untuk reaksi sebesar ini? Wajah Leng Suang Yue penuh dengan kepahitan yang tersembunyi saat dia berkata, telinga juga merupakan salah satu area sensitif gadis binatang buas. Kecuali jika itu adalah pacar yang paling intim, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Petik 2 Zuan langsung bingung. Apakah kamu benar-benar gadis bordil? Meskipun saya tidak mudah marah, bukankah akting Anda terlalu berlebihan di sini? Lihat Cuyu Cheng di sana. Tangannya sudah bergerak di dalam gaun gadis beruang itu, satu tangan membelai telinganya, tapi apakah melihatnya bereaksi seperti ini? Dia sepertinya bahkan menikmatinya. Maaf, Tuan Muda, Leng Suanyu memandangnya dengan cara yang manis dan menyedihkan. Namun, selain meminta maaf, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang konstruktif tentang ini. Tepat pada saat ini, suara terkejut yang menyenangkan terdengar. Oh, ah Su. Petik 2 Zuan mengangkat kepalanya untuk melihat, melihat seorang anak kurus bergigi tajam menatapnya. Wei Su, kenapa kamu di sini? Zuan juga sedikit terkejut. Sejak dia menjadi guru, mereka berdua tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Kemudian, dia masuk ke dalam penjara bawah tanah, jadi anehnya dia merindukan orang ini. Aku datang dengan saudaraku, Wei Su berlari untuk menunjuk ke arah Wei Hongde. Zuan menganggupkan kepalanya ke arah Wei Hongde. Old Mi ingin aku dekat dengannya, tetapi selain beberapa kata yang kami tukarkan di penjara bawah tanah, kami tidak pernah benar-benar berbicara satu sama lain. Bukankah ini kesempatan bagus? Apa yang lebih baik daripada melewati jendela bersama, mengangkat tombak bersama? Untuk membangun persahabatan, satu, Wei Hongde tidak punya pilihan selain membalas salam itu. Namun ketika dia melihat pihak lain, pemandangan dari penjara bawah tanah itu tidak bisa membantu tetapi muncul di benaknya. Ekspresinya segera berubah. Sama seperti Xie Xiu, dia butuh waktu lama untuk membebaskan dirinya dari bayangan psikologisnya, namun dia sekarang kembali ke titik awal. Bagaimana mungkin dia masih berani berinteraksi dengannya lebih jauh? Dia segera mempercayakan beberapa kata pada Wei Su sebelum buru-buru bergegas ke tempat lain di tempat ini. Wei Su memandang Zuan dengan wajah gembira saat dia berkata, Aku sebenarnya ingin bertanya padamu apa yang kamu lakukan di sini. Kau bahkan membawa gadis cantik ini bersamamu. Petik 2 Saat dia melihat Leng Suang Yue dalam pelukannya, matanya langsung membelalak. Dia selalu berbicara seperti seorang veteran, menunjuk jari dan berbicara iseng tentang hal-hal penting, tetapi pada kenyataannya, dia adalah ahli strategi kursi berlengan. Kunjungannya ke Immortal Abode hari ini hanya mungkin dilakukan setelah memohon kepada saudaranya untuk waktu yang lama. Namun siapa yang menyangka bahwa pria jinak di depannya ini sudah memulai pertarungan sungguhan. Dia benar-benar seorang guru yang kelaparan dirinya sendiri mengajar seorang murid. Ketika dia memikirkan ini, dia segera merasa sedikit asam di dalam. Saya datang dengan saudara laki-laki klan saya. Zuan memperkenalkan Chu Yucheng dan Chu Hongchai. Wei Su membalas salam mereka, lalu menarik Zuan ke samping. Kamu benar-benar sesuatu. Orang-orang klan Chu benar-benar berinisiatif untuk membawamu ke rumah bordil. Apakah Anda tidak takut membuat marah nona muda Chu? Petik 2 Kenapa aku takut dia marah? Zuan menjulurkan dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh, jika aku menyuruhnya pulang ke timur, dia pasti tidak akan pergi ke barat. Dia tidak akan berani mengganggu urusan saya. Petik 2 Pei Mian Man yang sedang menyerupu teh di private moon lantai 2 hampir tersedak sampai mati. Cuyang sayang, Cuyang sayang, kamu tidak tahu suami macam apa yang akhirnya kamu ambil untuk dirimu sendiri. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mengatakan ini, seolah-olah seseorang sedang menatapnya. Dia buru-buru melihat sekelilingnya dengan hati nurani yang bersalah, tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada Cuyang, dia segera mengeluarkan napas lega. Dia benar-benar khawatir bahwa dia memasang terlalu banyak bendera untuk dirinya sendiri, bahwa dia akan selesai dalam satu hari. Weisu tercengang mendengar ini. Hanya setelah beberapa saat dia berkata sambil mendesah kagum, kamu benar-benar senior modelku. Kamu terlalu baik dengan pujianmu. Zuan menangkupkan tangannya sambil tertawa. Kakakku memanggilku, mari kita bicara lagi nanti. Weisu menabrak bahu Zuan dan mengedipkan mata pada lengsuang Yue, penampilannya sama vulgar mungkin. Zuan menghela napas. Selalu ada ungkapan, hanya ada nama yang diberikan salah. Tidak ada nama panggilan yang salah, tetapi mengapa saya merasa kawan ini benar-benar diberi nama yang sempurna. 2. Ketika dia baru saja kembali ke kursinya untuk melanjutkan diskusi fisiologi dengan gadis kucing ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Enyah. Bab 242, haruskah saya membantu atau tidak? Zuan langsung melompat ketakutan. Siapa di dunia yang akan bertindak seperti ini di Immortal Abode? Meskipun ini hanya rumah bordil, tidak ada yang akan percaya bahwa bisnis sebesar ini tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Bukan hanya dia, semua orang di Immortal Abode melihat ke arah sumber suara. Mereka ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah pada hari yang begitu penting di Immortal Abode. Yang bertemu dengan mata mereka adalah seorang pria kekar dengan kaki di atas kursi, pedang di tangannya menusuk langsung ke meja. Matanya penuh dengan provokasi saat dia melihat Tuan Muda yang duduk di sini. Yang menarik lebih banyak perhatian adalah rambut merahnya yang menarik perhatian, menambahkan sedikit kesan kasar dan kuat pada penampilannya. Zuan malah bergumam meremehkan rambutmu yang berantakan seperti Miramen. Berapa banyak orang yang bisa melakukan tampilan seperti ini? Apakah Anda pikir Anda adalah Siaoli Feidau? Satu. Ini juga pertama kalinya dia melihat rambut merah sejak datang ke dunia ini. Apakah ada rambut hijau juga? Petik 2. Memukul. Sementara imajinasi Zuan menjadi liar, salah satu Tuan Muda di meja itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kurang ajar. Apakah kamu tahu siapa yang duduk di sini? Petik 2. Oh, apakah mencerahkan saya? Pria serak berambut merah itu menyeret kursi dan duduk dengan wajah penuh minat. Tuan Muda yang berdiri tiba-tiba merasa sedikit gugup saat melihat bawahan pria sombong ini. Tetapi ketika dia ingat bahwa ini adalah kota Bright Moon, bahwa ini adalah tempat tinggal abadi, dia berhasil sedikit tenang. Dia menunjuk ke Tuan Muda berpakaian mewah di kursi utama dan berkata, ini adalah Tuan Muda Klan Wang, Wang Yuanlong. Pernahkah Anda mendengar tentang Chu, Yuan, Zheng, dan Wang, empat klan utama kota Bright Moon? Petik 2. Zuan tercengang. Dia ingat Cuan memberitahunya bahwa klan Chu dan Wang selalu berhubungan baik. Dia bahkan akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa mereka adalah klan sekutu. Tes, dan saya pikir itu adalah seseorang yang penting. Pria kekar berambut merah itu mengambil telinganya dengan kelingkingnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, gumpalan kotoran telinga mendarat di wajah pihak lain. Saya mungkin merasa ragu jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah Putri Dukai Chu atau Tuan Muda Tuan Kota Sye. Apakah putra seorang pedagang penjual biji-bijian yang tidak penting berani berteriak di tempat seperti ini? Petik 2. Ekspresi tenang Wang Yuanlong segera berubah. Orang ini mencoba menginjaknya. Bolehkah saya bertanya bagaimana Tuan-Tuan ini memasuki tempat ini? Pada saat ini, seorang pekerja memimpin sekelompok penjaga imortal abode. Wang Yuanlong sering berkunjung ke tempat ini. Keluarganya punya uang dan dia juga suka menghabiskan uang dengan boros, jadi mereka harus memperlakukannya dengan baik. Mereka tidak bisa membiarkan dia merasa dianiaya seperti ini di sini. Dengan kartu undangan tentu saja. Pria berambut merah itu berkata, melemparkan kartu undangan yang kusut ke atas meja. Maafkan mataku yang canggung. Imortal abode kami tampaknya tidak mengeluarkan undangan untuk diri Anda yang terhormat. Jika saya boleh bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kartu undangan ini? Pekerja laki-laki bahkan tidak perlu membuka undangan untuk mengetahui bahwa kartu undangan ini asli. Lagipula, kartu undangan ini khusus dibuat oleh imortal abode. Terlepas dari apakah itu desain atau bahan mereka, mereka sangat istimewa. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh orang luar. Kalian memang tidak mengirimiku satu, tapi mendapatkannya bukanlah hal yang sulit. Bukankah tidak apa-apa jika kita hanya mengambil beberapa saja? Pria kekar berambut merah itu mengangkat bahu. Dia berbicara dengan cara yang sama sekali tidak terganggu, seolah tidak ada yang salah dengan tindakannya. Seluruh tempat ini meledak menjadi keributan. Kelompok ini benar-benar melakukan hal semacam ini di tempat terbuka. Namun, ada beberapa orang cerdas yang memiliki pemikiran berbeda. Kartu undangan yang dikirim imortal abode semuanya kepada orang-orang dengan reputasi. Jika mereka bisa mencuri begitu banyak sekaligus, maka kekuatan pria ini benar-benar layak untuk direnungkan. Ekspresi orang-orang di imortal abode berubah. Bukankah ini hanya menamparkan mereka tepat di wajah mereka? Pekerja laki-laki itu berkata, tempat ini tidak menyambutmu. Aku harus meminta kalian semua untuk pergi. Petik 2 Hmm, apakah anda takut saya tidak punya uang? Pria berambut merah ini langsung melemparkan tasnya ke atas meja. Dari suara familiar yang datang dari dalam, mudah ditebak bahwa ini adalah suara ingot perak. Namun, langkah ini hanya menarik cibiran dari Wang Yuanlong. Bangkin akan selalu menjadi udik. Dengan begitu banyak tokoh terkemuka di sini, siapa yang begitu bodoh membawa perak asli ke sini? Kami semua datang dengan uang kertas. Petik 2 Dasar kecil Anda mendekati kematian. Pria berambut merah itu segera meledak dengan amarah, seolah-olah ada titik yang sakit telah ditusuk. Dia langsung mengambil sepiring makanan dan melemparkannya ke wajah Wang Yuanlong. Wang Yuanlong segera menghindar. Meskipun dia bukan seorang jenius kultivasi, statusnya sebagai tuan muda klan Wang memastikan bahwa dia tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi. Wang masih bisa memupuk tingkat kekuatan yang terhormat. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat. Dia menghindari pukulan di wajahnya, tetapi makanan di piring masih berceceran di sekujur tubuhnya, meninggalkannya dalam keadaan agak menyesal. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Seluruh tubuh Wang Yuanlong gemetar. Pekerja pria imortal abode tidak bisa terus menonton ini. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk pindah. Sayangnya, para penjaga yang kuat dan kuat ini semuanya dipukuli dengan menyedihkan oleh bawahan pria berambut merah itu bahkan sebelum mereka bisa mendekati pria itu sendiri. Pria berambut merah itu bahkan tidak melirik ke belakang. Dia hanya mengambil segumpal biji melon dari piring di sebelahnya, melemparkannya ke dalam mulutnya, lalu meludahkan cangkangnya kemana-mana. Ini di antara kita berdua, jadi kenapa kamu mengganggu orang lain? Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak datang dan menyelesaikan masalah dengan saya? Petik 2. Ekspresi Wang Yuanlong sangat mengerikan. Meskipun dia sangat marah sekarang, dia tidak bodoh. Terlepas dari apakah itu kekuatan yang pihak lain tunjukkan ketika dia melempar piring itu atau kekuatan bawahannya, semuanya menyatakan bahwa orang-orang yang sombong ini lebih kuat darinya. Setiap kartu undangan hanya bisa membawa satu tamu, jadi semua bawahannya tetap berada di luar. Jika mereka benar-benar memulai perkelahian, maka orang yang kalah pasti adalah dia. Tetapi jika dia mundur ke sini, reputasi seperti apa yang masih dia miliki di Bright Moon City? Dia tidak akan memiliki martabat yang tersisa. Hari ini bahkan adalah hari pertemuan pelacur. Jika Kiyuhonglei meremehkannya hari ini, maka dia benar-benar tidak akan bisa meneteskan air mata bahkan jika dia ingin menangis. Saat dia terjebak dalam dilema, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari samping. Hmm, kakak ini sepertinya agak asing. Saya rasa Anda mungkin tidak banyak menunjukkan diri Anda di sekitar kota. Petik 2. Zhu An tercengang. Bukankah Cuyucheng menikmati gadis beruangnya? Kenapa dia tiba-tiba keluar? Ini sepertinya tidak sesuai dengan sifat biasanya. Seolah-olah dia melihat kebingungannya, Cu Hongcai menjelaskan, klan Cu terlibat dalam industri garam, jadi kami membutuhkan bantuan klan Wang untuk menukar garam kami dengan biji-bijian untuk dikirim ke daerah perbatasan. Kakak ketiga sering bekerja dengan klan Wang, jadi hubungannya dengan Wang Yuanlong tidak buruk. Petik 2. Dia sudah berdiri dari kursinya sambil berbicara. Dia jelas tidak ingin melihat pria berambut merah itu mempersulit Cu Yucheng. Zhu An yang dalam hati berpikir Madam Cu benar-benar harus memeriksa klan ini dengan benar. Hubungan cabang utama dengan cabang kedua dan ketiga bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi hubungan cabang kedua dan ketiga tampaknya jauh lebih dekat. Kakak Yucheng. Ketika dia melihat Cu Yucheng melangkah keluar, Wang Yuanlong hampir meneteskan air mata. Cu Yucheng bahkan tidak punya waktu untuk menjawab. Pria berambut merah itu langsung memutar matanya dan berkata, dan dari mana babi gemuk ini? Apakah kami membutuhkan Anda untuk ikut campur dalam urusan kami? Petik 2. Nafas Cu Yucheng berhenti. Dia biasanya cukup bangga dengan perawakannya, merasa seperti inilah penampilan puncaknya. Namun sekarang, orang ini memanggilnya babi gemuk di wajahnya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan ini? Aku akan membunuhmu. Cu Yucheng meraum marah, langsung mengirim telapak tangan ke wajah pria berambut merah ini. Bawahan pria berambut merah itu segera bergegas mendekat. Semua orang di sekitar segera berteriak karena khawatir. Lagipula, para penjaga yang tampak tangguh itu dipukuli dengan begitu mudah oleh para bawahan ini, jadi mereka merasa seperti lemak kecil ini juga telah selesai. Zuan bergegas ke sisi Cu Hongchai. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak akan membantunya. Tidak perlu, kata Cu Hongchai dengan suara dingin dan percaya diri, tangannya masih melingkari pedangnya. Pada waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk bertukar kata-kata ini, Cu Yucheng sudah menyerang seperti babi hutan, mengirim bawahan itu terbang kemana-mana. Pria berambut merah itu menyuarakan keterkejutannya. Menarik. Dengan tendangan kakinya yang santai, kursi yang dia injak meluncur dengan sempurna di bawah tempat tujuan berikutnya Cu Yucheng, membuatnya tersandung dan jatuh. Pria berambut merah itu tertawa dengan jijik. Apa gunanya memiliki begitu banyak kekuatan untuk apa-apa? Daging babi yang gemuk akan selalu menjadi daging babi yang gemuk. Petik 2. Mata Cu Yucheng menjadi sangat merah. Dia berteriak sambil menyerangnya. Kali ini, pria berambut merah itu tak berani duduk tanpa bergerak. Dengan serangan telapak tangannya, seluruh sosoknya terbang di udara. Kemudian, sarung di tangannya meronta-ronta di wajah Cu Yucheng. Hati-hati, Cu Hongchai tidak bisa diam lebih lama lagi. Dari gerakan singkat itu, dia sudah tahu bahwa kultivasi orang ini jauh lebih tinggi daripada miliknya dan Cu Yucheng. Kakak ketiga kemungkinan besar dalam masalah. Karena itu, dia menghunus pedang panjangnya dengan tergesa-gesa dan menyodorkannya. Hanya Zuan saja yang berdiri di tempat, merasa sedikit berkonflik. Haruskah saya membantu mereka? Nyonya Cu tampaknya sudah waspada terhadap cabang kedua dan ketiga, dia bahkan mungkin ingin menyingkirkannya. Jika saya tidak membantu, keduanya merawat saya dengan sangat antusias sekarang, jadi itu tidak akan terasa benar. Bab 243, saya tidak akan pernah menyembunyikan nama saya. Pertempuran sudah mencapai. Pedang Cu Hongchai disodorkan dengan berbahaya seperti ular, mengarah langsung ke organ vital pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu tidak berani bertindak sembarangan. Dia segera bergeser beberapa kaki ke samping. Cu Yucheng menggunakan kesempatan ini untuk menghindari kemalangan karena wajahnya dipukul oleh sarungnya, tetapi dia masih ditendang oleh kaki lawannya. Tubuhnya berguling seperti bakso, terbanting menjadi pilar. Seluruh imortal abode tampaknya bergoyang-goyang karena benturan. Anda. Dia dipermalukan seperti ini di depan semua orang, apalagi di depan gadis beruang yang baru saja dia mulai dekati. Martabat apa yang ditinggalkan Cu Yucheng? Matanya langsung memerah, mulutnya berteriak saat dia menyerang lagi. Para penonton tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan kekaguman pada kekuatan pertahanan gendut ini. Dia menderita dampak yang begitu berat, namun mengapa dia terlihat masih baik-baik saja. Zuan menyaksikan dengan mata dingin seorang penonton. Dia memiliki gambaran kasar tentang budidaya Cu Yucheng dan Cu Hongchai, keduanya berada di puncak peringkat keempat. Namun, gaya kedua individu itu sangat berbeda. Yang pertama memiliki pertahanan yang kuat tetapi serangan yang lemah, sedangkan yang terakhir memiliki serangan yang kuat tetapi pertahanan yang lemah. Kecuali jika Cu Hongchai bisa membunuh yang pertama dalam satu pukulan, semakin lama pertarungan itu berlangsung, semakin tidak menguntungkan baginya jika mereka berdua bertarung. Zuan menghela nafas. Dari kata-kata Kin Wanru sebelumnya, dia tahu bahwa hubungan mereka dengan cabang kedua dan ketiga tidak baik. Mereka selalu waspada satu sama lain. Tetapi ketika dia melihat Cu Yucheng dan Cu Hongchai bertarung di sisi yang sama seperti ini, dia tahu bahwa mereka sangat dekat. Sai, saya benar-benar bertanya-tanya apakah itu karena Kin Wanru benar-benar gagal sebagai pribadi atau sesuatu. Refleksi diri itu penting. Juga, dari mana pria berambut merah ini berasal. Dia tidak kesulitan menghadapi kedua bersaudara ini. Kultivasinya tampaknya jauh lebih tinggi. Apakah dia peringkat kelima atau peringkat enam? Zuan tidak tahu. Pria berambut merah itu tidak menggunakan kekuatan elemen, hanya mengandalkan kekuatan, kecepatan, dan pengalaman bertempur tubuhnya untuk dengan mudah menghadapi situasi dihadapannya. Wang Yuanlong akhirnya bereaksi saat ini. Dia mengeluarkan kipas lipat dan bergegas. Saudara Yucheng, biarkan aku membantumu. Hanya, sangat disayangkan bahwa budidayanya jauh lebih rendah daripada saudara Klancu, bahkan lebih dari jurang astronomi antara dia dan pria berambut merah. Apa yang bisa dia lakukan? Ah! Ceritan sengsara terdengar. Dia diusir begitu dia menyerang. Dia tidak memiliki pertahanan lemak yang kuat yang dimiliki Cuyucheng. Tendangan ini dan kemudian kejatuhannya tampaknya telah membuat organ dalamnya menjadi berantakan. Dia berbohong di tanah, tidak bisa segera bangkit kembali. Tepat pada saat ini, suara pukulan keras terdengar. Pria berambut merah menemukan celah. Sarumnya menghantam lengan Chu Hongchai. Chu Hongchai segera merasakan rasa sakit yang hebat meletus dari lengannya, hampir kehilangan cengkramannya pada pedang panjang itu. Namun, meski dia tidak kehilangan cengkramannya, energi di dalam tubuhnya terganggu. Dia buru-buru menyelaraskan pernapasannya, tetapi dia tidak bisa segera melanjutkan pertarungan. Chu Yucheng memahami alasan ini juga. Dia langsung memblokir di depan pria berambut merah untuk memberi Chu Hongchai sedikit waktu. Pria berambut merah itu memukul Chu Yucheng beberapa kali. Jika orang normal mengalami beberapa serangan ini, bahkan jika organ dalam mereka tidak terluka parah, tulang mereka pasti akan retak. Namun, lemak sialan di depannya ini tampak baik-baik saja. Setelah melanjutkan ini sedikit lebih jauh, pria berambut merah ini menjadi tidak sabar juga. Dia langsung menghunus pedang panjangnya. Sialan babi, mari kita lihat apakah tubuhmu bisa mengambil beberapa potongan dari pedangku. Ekspresi Chu Yucheng segera berubah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan lawannya ketika dia tidak menggunakan senjata, jadi apa yang akan mereka lakukan sekarang setelah dia menghunus pedangnya. Tidak peduli seberapa kuat daging tubuhnya, pada akhirnya tetaplah tubuh daging. Bagaimana mungkin itu bisa menahan pedang ahli? Namun, anak panah di tali busur harus ditembakkan. Dia hanya bisa menahan diri, berharap dia bisa menghindari beberapa pedang sampai Chu Hongcai pulih. Sayangnya, kekuatan pria berambut merah ini beberapa kali lebih besar sekarang karena dia menggunakan pedang. Sosoknya dengan cepat diselimuti lapisan cahaya dingin. Zuan tahu bahwa Chu Yucheng mungkin benar-benar memiliki lapisan lemak yang terpotong jika dia tidak turun tangan sekarang. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia mengambil teko, melemparkannya ke kepala pria berambut merah itu. Setelah apa yang dia lalui di penjara bawah tanah serta transformasi primordial origin sutra, kekuatan dan kecepatannya sudah berada di sekitar peringkat kelima. Di atas semua ini, dia memilih waktunya yang tepat, meluncurkan penyergapan tiba-tiba dari belakang. Pria berambut merah itu bahkan tidak bisa mengelak pada saat dia merasakan bahaya. Bang! Suara yang keras dan jelas terdengar. Poci teh pecah berkeping-keping. Teh panas yang menyengat membasahi seluruh tubuhnya. Namun, Zuan tidak punya waktu untuk merasa senang dengan ini. Matanya membawa ekspresi serius saat dia melihat pria berpakaian merah itu. Lapisan cahaya transparan berkedip-kedip di sekitar tubuh pihak lain, penghalang ini sangat jelas terlihat dari teh yang menetes di sepanjang permukaannya. Beberapa teriakan alarm yang tertahan terdengar dari lantai dua. Ada juga orang-orang yang berpengetahuan luas di aula utama. Seseorang berteriak, peringkat enam. Awalnya, mereka mengira bahwa ini hanyalah orang desa yang tersesat, jadi mereka menyaksikan hal-hal bermain dari samping dengan geli. Tapi sekarang mereka tahu orang ini peringkat enam, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi berubah. Peringkat ke enam sudah menjadi ahli tingkat atas di kota Brightmoon. Banyak guru di akademi juga menduduki peringkat ke enam. Pria berambut merah itu berbalik, menatap tajam Zuan. Menyerang dari belakang bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang terhormat. Zuan tertawa terbahak-bahak, jadi mencuri kartu undangan itu terhormat. Saya adalah seseorang yang memisahkan rasa terima kasih dan dendam saya dengan jelas. Beri aku pahlawan dan aku akan memperlakukan dia seperti itu. Petik dua. Tapi melawan seseorang yang hina dan rendah sepertimu, aku benar-benar tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa metode tercelah. Hahaha gelombang. Tawa langsung meledak, di antara mereka tidak ada yang lebih bersemangat dari Wei Su yang menyemangati Zuan. Wei Hongde harus mendorongnya kembali ke kursinya beberapa kali untuk menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Kamu siapa? Wajah pria berambut merah itu mendung, tapi dia tidak bertindak sembarangan. Keterampilan yang dilemparkan orang lain di teko itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tetap berhati-hati masih menjadi yang terpenting. Saya tidak akan pernah menyembunyikan nama saya apapun yang saya lakukan. Nama keluarga saya Sie dan nama keluarga saya Siu. Zuan menepuk dadanya, mengumumkan ini dengan keyakinan. Semua orang di aula ini. Apakah Anda tidak tahu apa arti ungkapan ini? Bahkan Cu Yucheng dan yang lainnya memberinya tatapan yang dipertanyakan. Of! Sie Siu langsung tersedak tehnya. Apa-apaan ini? Apakah saya mendengar nama saya? Sie Daoyun di samping mengangguk, berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Orang di bawah ini benar-benar penuh dengan kejutan. Tapi ketika dia berpikir tentang memiliki adik laki-laki yang tidak tahu malu ini, wajahnya langsung memerah. Dia mungkin juga mengakhiri hidupnya sendiri pada saat itu. Pei Myanmar di sebelahnya meletakkan dagu di tangannya, di wajahnya terlihat termenung saat dia melihat pemandangan di bawah. Seperti yang diharapkan dari kecil yang tidak tahu malu ini. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Cuyang yang kaku itu akhirnya menyukai dia. Wanita cantik di kamar pribadi lainnya sudah tiba di ambang jendela. Dia juga memperhatikan keributan di bawah ini. Ketika dia mendengar kata-kata Zuan, dia tidak bisa menahan senyum. Bukankah orang ini terlalu tidak tahu malu? Pria di sisinya melebarkan lubang hidungnya, dengan rakus mengamati aroma tubuhnya. Tangannya secara tidak sadar bergerak ke arah pinggul yang menggoda tanpa henti itu beberapa kali, tetapi dia tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Bagaimana orang yang tidak tahu malu seperti ini bisa menjalankan misi yang begitu penting? Adik perempuan, belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran. Petik 2 Sebenarnya justru sebaliknya, wanita yang mempesona ini mengungkapkan senyuman tipis. Hanya orang yang tidak tahu malu seperti ini yang bisa memenuhi rencana kita. He he, aku semakin tertarik padanya. Petik 2 Meskipun dia tahu bahwa kata-katanya tidak membawa implikasi romantis, mendengar orang cantik mengungkapkan ketertarikan pada seorang pria tetap membuatnya gila karena cemburu. Sudah waktunya bagiku untuk menunduk sebelum situasinya menjadi tidak terkendali. Wanita yang menakjubkan itu berbalik, sepasang mata seperti batu permata menatap pria di sampingnya. Kakak senior, saya harus berubah. Pria itu langsung bereaksi, aku akan segera pergi. Ketika dia mendengar bahwa dia akan berubah, hanya pikirannya saja yang membuatnya sangat bersemangat. Wanita yang mempesona itu melihatnya keluar. Setelah menutup pintu, dia berhenti sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kakak senior tidak boleh mengintip gelombang. Wajah pria itu langsung memerah, berkata dengan panik, senior ini jelas bukan tipe orang seperti itu. Demi mengekspresikan tekadnya, dia berbalik dan pergi dengan langkah besar, dengan cepat menghilang dari tangga. Terima kasih senior gelombang, setelah menutup pintu, senyum cantik di wajahnya langsung lenyap tanpa bekas. Sebaliknya, ada sedikit rasa dingin di matanya. Gerakan pihak lain sebelumnya tidak luput dari mata dan telinganya. Setidaknya dia tidak sebodoh itu. Di ruang tunggu, pria berambut merah itu mengerutkan alisnya. Anda siesiu. Aku akan jadi siapa lagi. Zuan menjulurkan dadanya dengan bangga. Jika kita berbicara tentang ketampanan, selain Tuan Muda Klancu, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan saya di Brightmoon City? Bab 244, terlalu berolah raga. Di lantai 2, wajah tampan siesiu benar-benar merah. Siedaoyun memegangi mulutnya, sudah tertawa ke titik di mana tubuhnya bergoyang maju mundur. Hanya setelah beberapa waktu berlalu barulah dia akhirnya berhasil memulihkan ketenangannya. Ah siu, aku selalu berpikir bahwa kamu sangat tidak tahu malu karena terus memprovokasi gadis lain. Tapi hari ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa dalam hal tidak tahu malu, Anda hanyalah seorang junior. Petik 2 Siesiu berkata dengan kesal, jangan hentikan aku. Saya akan berbicara dengan dia. Menjadi lebih rendah darinya dalam aspek lain adalah sesuatu yang bisa aku tahan, tapi bagaimana mungkin aku bisa kalah dalam ketampanan. Petik 2 Ketika dia mengingat adegan penjara bawah tanah itu, sudah ada satu area di mana dia tidak pernah bisa berharap untuk membandingkannya. Bagaimana dia bisa mentolerir kekalahan di area lain juga? Siapa yang menghentikanmu? Siedaoyun mengedipkan matanya, wajahnya penuh geli. Cepat pergi kalau begitu. Semua orang di aula bisa menjadi penilai siapa yang lebih tampan di antara kalian berdua. Petik 2 Ini bukanlah seseorang yang bisa membuat saya kalah. Sambil melihat lautan orang di bawah, wajah tampan Siesiu terbakar. Kakak, kamu juga belajar dari contoh yang buruk. Wajah Siedaoyun menjadi sedikit merah. Bukankah itu semua karena aku terlalu lama berada di dekat kalian? Kedekatan dengan nada membuat Anda hitam. Semua yang tahu seperti apa rupa Zuan dan Siesiu tercengang. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia berani berpura-pura menjadi tuan muda kelantuan kota di depan begitu banyak orang. Anda hanya menantu laki-laki yang sepele, berhenti berpikir Anda semua itu. Hanya Weisu yang memberinya acungan jempol. Seperti yang diharapkan dari bos yang rendah hati ini. Tidak heran Anda bisa membuat hati dari begitu banyak keindahan luar biasa menjadi milik Anda. Petik 2 Kamu tidak tahu apa-apa. Itu karena dia, kakak laki-lakinya Weihongde tiba-tiba tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sial, aku memikirkannya lagi. Karena apa? Karena kekuatan Weisu terlalu lemah, dia tidak masuk penjara bawah tanah. Sementara itu, semua orang diam-diam setuju untuk menjaga kerahasiaan acara itu. Jadi bahkan seseorang yang biasanya berpengetahuan luas seperti dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada. Jangan tanya tentang itu. Weihongde mendengus dan mengalihkan perhatiannya kembali ke adegan ini. Chu Yucheng dan yang lainnya juga menyadari bahwa pria berambut merah ini agak tangguh. Mereka tidak berani sembarangan menyerangnya lagi, jadi mereka semua tanpa sadar berkumpul di sisi Zuan. Ketika mereka melihat ekspresi Zuan yang benar-benar tidak terganggu dan riang, perasaan aneh muncul di dalam diri mereka. Apakah orang ini terlalu bodoh atau ada yang salah dengan kepalanya? Mengapa dia tidak merasa takut? Di mata ini, kekuatan orang ini jauh di bawah kekuatan mereka sendiri. Hati-hati, dia mungkin berada di peringkat ke-6. Wang Yuanlong di dekatnya tidak terlalu memahami situasinya. Dia sangat berterima kasih kepada Zuan karena telah membantu mereka, jadi dia segera memperingatkannya. Dia khawatir Zuan mungkin dalam bahaya karena dia tidak memahami situasinya. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan akan berkata dengan cara yang sama sekali tidak terpengaruh, hanya peringkat ke-6. Saat itu, saya melawan seorang Grandmaster sampai kami berdua menjadi pusat perhatian. Apa yang istimewa tentang peringkat ke-6? Petik 2 Saat itu, Zhang Han peringkat 9, Silesi peringkat 8. Ada juga yang memanggil Deforing Kun Sikun. Dia bertarung melawan mereka semua sebelumnya. Dia tidak tahu tingkat budidaya permaisuri kakak, tetapi dia pikir dia setidaknya di tingkat Grandmaster. Keduanya bahkan bertukar beberapa ratus pukulan. Meskipun itu karena Heires Ball of Delights, pengalaman bertarung melawan lawan yang sangat kuat masih nyata. Itulah mengapa peringkat ke-6 benar-benar tidak membuatnya takut. Semua orang pasti tidak berpikir seperti ini. Semua orang di aula memasuki keadaan diam yang aneh. Kemudian, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini menjadi gila? Bertengkar dengan seorang Grandmaster. Dia pikir dia siapa? Petik 2 Kurasa hanya menghirup udara dari seorang Grandmaster yang bisa membunuhnya, kan? Lupakan tentang seorang Grandmaster, dia mungkin tidak pernah bertemu peringkat ke-9 sepanjang hidupnya. Ejekan dan ejekan meletus dari sekelilingnya. Jelas tidak ada yang mempercayainya. Di lantai 2, alis indah Siedaoyun berkerut erat. Apakah kalian menghadapi Grandmaster di penjara bawah tanah? Siesiu menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi ada kekuatan yang lebih besar dari peringkat ke-9 yang muncul di dalam, jadi ada kemungkinan dia telah melakukan kontak dengannya. Tapi seorang Grandmaster, dia mungkin menggertak. Petik 2 Siedaoyun mendengus. Saya membenci pria yang berbohong, apalagi jenis kebohongan yang absurd dan jelas ini. Tidak hanya dia tidak jujur, dia tidak memiliki kebijaksanaan. Dia benar-benar pria yang mengecewakan. Petik 2 Siesiu diam-diam mengamati saat hening untuk Zuan. Sifat adik perempuannya biasanya santai dan lembut, selalu memperlakukan orang lain dengan anggun dan bijaksana. Dia belum pernah melihatnya memberikan evaluasi yang begitu buruk kepada siapapun sebelumnya. Di ruangan lain, Pei Mian Man tidak membagikan pendapatnya. Dia malah menyuarakan keterkejutannya. Apakah orang ini benar-benar menghadapi Grandmaster sebelumnya? Lagi pula, mereka berdua bertarung sengit saat itu. Terlepas dari energi elemen, dia benar-benar bertarung dengan semua kekuatannya, namun dia masih tidak bisa menghadapinya. Orang ini sepertinya baru saja mulai berkultivasi saat itu. Kekuatannya benar-benar tidak bisa dinilai dengan cara konvensional. Bertarung melawan mereka yang memiliki peringkat lebih tinggi bukanlah tidak mungkin. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran ini. Grandmaster Itu terlalu tidak masuk akal. Chu Hongcai dan yang lainnya yang berdiri bersama dengan Zuan juga terjebak di bawah mata semua orang. Semuanya benar-benar malu. Jika bukan karena dia baru saja membantu mereka, mereka mungkin sudah melarikan diri. Aku tidak pernah menyangka Tuan Muda Xie yang mulia menjadi seseorang yang begitu sombong. Grandmaster Heh Pria berambut merah itu mencibir Xie Xiu di lantai atas Ini sama seperti tertembak ketika dia sudah berbaring. Zuan juga tertawa dingin. Saya tidak akan pernah menyembunyikan nama saya. Saya sudah memberi tahu Anda semua nama saya yang terhormat. Jadi saya ingin tahu apa yang disebut orang yang terhormat ini sebagai diri Anda. Petik 2 Pria berambut merah itu berkata dengan bangga, Saya Zuan Cheng. Zuan menjawab, Belum pernah mendengar tentangmu. Sambil mengatakan ini, dia menatap teman-temannya di sekitarnya. Chu Yucheng, Chu Hongchai, bahkan Wang Yuanlong menggelengkan kepala. Mereka juga tidak pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Setelah malam ini, nama besar saya akan bergema di kota Brightmoon. Mari kita mulai dengan Anda. Petik 2 Pria berambut merah itu sepertinya tidak marah sama sekali. Dia menatap lurus ke arah Zuan. Karena kamu mengaku pernah menghadapi seorang Grandmaster, apakah kamu berani menerima tiga serangan dariku? Zuan tidak terburu-buru menanggapi. Ekspresi mengejek malah muncul di wajahnya. Sepertinya aku pernah mendengar seseorang berkata bahwa jika itu adalah nona muda klancu atau siesiu yang rendah hati ini, maka kamu akan merasa ragu. Apakah kamu merasa takut sekarang? Anda tidak mampu untuk menyinggung saya atau tuan kota tuan, jadi Anda sengaja membuat perjanjian jenis tiga serangan ini untuk memberi diri Anda jalan keluar. Petik 2 Pria berambut merah itu segera menjadi marah. Ibumu bisa makan doks asteris T. Suara keras terdengar dari lantai atas, seolah-olah cangkir teh pecah. Wajah Siedaoyun benar-benar merah. Ini berani mengutuk ibuku. Di sisi lain, Siesiu memutar matanya. Kak, apakah kau tidak terlalu marah? Saya di sini, yang di bawah itu adalah Zuan. Petik 2 Tentu saja aku tahu itu. Siedaoyun juga merasa reaksinya agak berlebihan, tapi dia tetap berkata dengan keras kepala, tapi pria itu tidak tahu. Dia pikir orang yang diajak bicara adalah Siesiu, namun dia masih mengutuk ibunya. Bukankah sama dengan mempermalukan ibu kita? Petik 2 Siesiu benar-benar terpana. Apakah benar-benar berfungsi seperti itu? Tidak heran ketika dia merayu gadis-gadis itu, dia tidak pernah benar-benar mengerti mengapa mereka begitu kesal. Saat ini, ekspresi Zuan menjadi serius, karena dia melihat beberapa poin kemarahan masuk. Anda berhasil menguasai Chen Xuan untuk plus 444 rage. Chen Xuan. Pikirannya langsung terguncang. Chen Xuan, Xuan Cheng. Xuan Cheng harusnya alias Chen Xuan. Dia ingat cucuyan memperingatkannya tentang bandit besar Chen Xuan di luar kota Brightmoon yang selalu menjarah rute perdagangan. Kafilah klancu telah dirampok beberapa kali juga. Karena kultivasinya yang tinggi dan sulit dipahami, mereka tidak pernah bisa sepenuhnya membasmi mereka. Mengapa orang ini tiba-tiba begitu berani hari ini, benar-benar memasuki kota? Juga, mengapa tidak ada orang di sini yang mengenalinya? Rambut merahnya sangat mencolok. Zuan bingung, tapi dia cepat bereaksi. Kawan ini dikabarkan sangat kejam, jadi dia pasti telah membungkam semua orang yang melihatnya. Dengan cara ini, secara alami tidak akan ada orang yang mengenali penampilannya. Ini juga pasti mengapa dia berani mondar-mandir di kota. Kamu telah berhasil membuatku marah. Aku ingin meninggalkanmu dengan hidupmu untuk menghormati Tuan Kota Sie, tapi karena kamu tidak menghargai hidupmu sama sekali, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Petik 2 Chen Swan liar dan sombong untuk memulai, tidak pernah ragu-ragu ketika dia membuat keputusan untuk membunuh. Setelah memasuki kota, dia sudah merasa kesal karena banyak keraguan. Sekarang, dia bahkan diprovokasi oleh orang ini, ini benar-benar membuatnya marah. Tuan muda Tuan Kota apa? Dia sekarang tidak peduli. Bolehkah saya bertanya tentang apa semua keaktifan itu? Tepat pada saat ini, suara lembut dan lembut yang membuat tubuh seseorang menjadi lemas begitu mereka mendengarnya. Itu Nyonya Kiyu. Nyonya Kiyu. Semua orang di Immortal Abode mulai bersorak. Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke lantai dua, kehilangan semua minat pada pertarungan antara dua pria kasar. Bahkan Chu Hongcai yang sebelumnya berhati-hati tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, matanya benar-benar terpesona. Pria berambut merah yang meneriakkan ancaman pembunuhan itu juga melihat ke lantai dua, ingin melihat sendiri gadis cantik yang memiliki suara cantik ini. Bab 245, Kisah Memilukan. Pintu ke lantai dua dibuka. Sosok yang manis, cantik, dan anggun perlahan berjalan keluar, tiba di samping tirai manik-manik. Meski wajahnya tertutup kerudung, semua orang masih bisa melihat samar-samar wajah yang benar-benar luar biasa, menggoda hingga membuat semua orang segera menghasilkan fantasi yang tak ada habisnya. Seluruh aola utama langsung memasuki ketenangan yang aneh. Setiap orang yang sering mengunjungi tempat semacam ini secara alami melihat bagian kecantikan mereka yang adil, tetapi wanita sebelum mereka ini sama sekali berbeda. Di bawah alisnya yang sederhana dan elegan ada sepasang mata yang jernih dan berkabut. Semua orang yang melihat mereka akan segera menghasilkan dorongan yang kuat untuk menghargai dan melindunginya. Senyuman tipis tampak menggantung dari bibirnya. Bibir lembutnya lembut dan indah, seolah-olah telah disentuh oleh embun pagi yang berkilauan, mengeluarkan semacam pesona yang membuat mulut seseorang kering. Ketika matanya bergerak, itu segera memberi semua orang perasaan yang sama, seolah-olah dia membawa perasaan lembut untuk mereka. Seolah-olah dia memandang mereka dengan keramahan dan kasih sayang yang sangat berbeda dari orang lain. Ketika jenis pemikiran ini muncul di benak mereka, dari para tetua yang sangat tua hingga mereka yang hampir tidak cukup umur, pernapasan semua orang di Immortal Abode menjadi sedikit tergesa-gesa. Teguk gelombang. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi suara ludah yang ditelan mulai terdengar terus-menerus. Setiap orang yang datang dengan undangan hari ini adalah tokoh terkemuka di kota. Jenis tindakan memalukan ini segera membuat wajah mereka memerah, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa ini tidak pantas. Sebaliknya, ini adalah reaksi yang sepenuhnya normal ketika dihadapkan pada jenis kecantikan luar biasa ini. Sungguh teknik menawan yang luar biasa. Di dalam kamar pribadi lantai dua yang selalu tertutup, Pei Mian mandiam-diam mendecahkan lidahnya. Sebagai wanita lain, dia juga ahli dalam bidang ini, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Melihat penampilan yang benar-benar terpikat dari semua pria yang hadir, dia mencibir. Tidak lebih dari sekelompok lecer sekotor. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tanpa sadar melihat ke arah tertentu, menemukan dengan terkejut bahwa mata Zuan masih jernih. Dia tidak memalukan seperti yang lainnya. Orang ini setidaknya memiliki sesuatu yang baik tentang dia. Sudut bibir Pei Mian mandiam sedikit miring ke atas, senyuman ini begitu mempesona sehingga bahkan hamparan bunga pun tidak dapat dibandingkan. Sayang sekali tidak ada yang bisa melihatnya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Zuan, atau dia mungkin tidak akan memujinya seperti ini. Zuan datang dari dunia yang berbeda. Dia terbiasa melihat selebriti wanita di TV, melihat-lihat update kecantikan di TikTok. Dunia 2D bahkan penuh dengan banyak wanita sempurna yang sebenarnya tidak ada. Setelah semua pelatihan ini, cakupan matanya secara alami menjangkau jauh lebih luas daripada pria di dunia ini. Selain itu, istrinya adalah kecantikan nomor satu di kota Bright Moon. Bahkan jika Kiyuhong Lei ini cantik, tidak mungkin dia lebih cantik darinya. Ada juga permaisuri kakak, kepala sekolah cantik, Sang Liu Yu, dan banyak lainnya. Salah satu dari mereka bisa menandinginya, namun dia sudah dekat dengan mereka semua. Perlawanannya terhadap kecantikan secara tidak sadar telah lama dinaikkan ke tingkat yang tinggi. Sementara itu, sikap dan daya pikat wanita ini membuatnya secara tidak sadar memikirkan Pei Mian Man. Keduanya sebenarnya memiliki beberapa sifat, tetapi yang satu lebih genit, sementara daya tarik yang lain membawa sedikit kepolosan. Tapi dada Pei Mian Man jauh lebih berkembang dari miliknya. Zuan dengan hati-hati mengukur dada Kiyuhong Lei. Meski megah, masih kurang sambal. Jika Pei Mian Man tahu apa yang dia pikirkan, dia benar-benar akan bingung antara marah atau tertawa. Di permukaan, Kiyuhong Lei tampak seperti sedang melihat semua orang, tetapi kenyataannya, setengah dari perhatiannya tertuju pada Zuan. Ketika dia melihat ekspresinya dengan cepat menjadi jelas lagi, dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Dia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa pada pesonanya sendiri. Lihat saja reaksi orang lain. Orang ini berbeda seperti yang diharapkan. Kiyuhong Lei menilai, ia pun mengingatkan dirinya untuk lebih berhati-hati saat berhadapan dengannya di masa depan. Dia persis wanita yang sedang menonton Zuan dengan seniornya dari kamar pribadi itu. Setelah mengganti pakaiannya, dia memutuskan untuk keluar untuk menenangkan situasi di bawah, meredakan pertempuran hidup dan mati yang akan terjadi. Ketika dia memuji Zuan karena menjadi pria yang jujur, dia tiba-tiba menyadari bahwa matanya saat ini sedang menatap dadanya dengan sembrono. Orang ini benar-benar. Dia sejenak bingung untuk kata-kata tentang pikirannya sendiri. Dia masih memujinya sedetik yang lalu, namun sedetik kemudian, dia sudah menemukan bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Dia bisa tetap tenang dan tenang di bawah tatapan mata semua orang, bukan riak yang dihasilkan dari hatinya. Namun untuk beberapa alasan, tatapan orang ini sepertinya benar-benar memiliki substansi, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian apapun. Dia tanpa sadar mengencangkan pakaiannya di sekitar tubuhnya. Keterampilannya yang mempesona telah lama dilatih dengan sempurna, bahkan gerakan yang tidak disengaja menarik hati para pria, lekuk tubuhnya yang anggun bahkan lebih menakjubkan. Gerakannya tidak luput dari pandangan pria lain di sini. Mereka semua mengeluarkan tangisan waspada. Di antara mereka, penampilan Weisu adalah yang paling mengecewakan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia kemudian melihat ke kiri dan ke kanan dalam rasa bersalah, melepaskan nafas legah hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Meski begitu, ia tetap mundur, menarik diri dari kerumunan, sekaligus memblokir bagian depan celananya dengan tangan. Dia sangat menyesal. Apa yang salah dengannya akhir-akhir ini? Tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Dia memutuskan bahwa dia akan pergi ke apotek setempat untuk membeli beberapa pil Fox Glove 6 rasa untuk suplementasi. Berbeda dengan fanatisme orang lain, Zuan justru penuh ejekan. Begitu banyak nyonya dalam drama kostum itu menutupi wajah mereka dengan cadar, tetapi cadar itu semuanya tipis sampai-sampai hampir transparan. Lalu mengapa mereka repot-repot? Siapa sangka gadis di depannya memainkan trik yang sama? Kerudung itu tidak menutupi apa-apa. Apakah dia memakainya untuk menambahkan sedikit misteri dan daya tarik? Sebaiknya Anda membuat pakaian Anda sedikit lebih transparan pada saat itu. Ekspresinya tidak lepas dari mata Kiyuhonglei. Ketika dia menyadari ekspresi mengejeknya, Kiyuhonglei tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Anda berhasil menguasai Kiyuhonglei untuk plus 3-3 Rage. Saat dia melihat poin Rage, Zuan terpana. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana saya akhirnya memprovokasi dia? Lagi pula, mereka berdua sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Dia dimakamkan di lautan manusia juga. Bukankah seharusnya sulit baginya untuk memperhatikanku bahkan jika dia melihat dari atas sana? Ketika dia melihat ke atas dengan ekspresi bingung, dia menemukan bahwa Kiyuhonglei sudah menarik kembali pandangannya. Orang yang sederhana ini memiliki lagu untuk semua orang. Saya harap semua orang bisa memberikan komentar Anda. Petik 2 Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas, membentuk senyuman yang samar-samar terlihat. Suaranya juga lembut dan lembut, membawa beberapa rasa yang tidak jelas dan ambigu. Hati setiap orang segera menghasilkan satu pikiran, ini benar-benar wanita yang memikat jiwa yang memikat. Si Edaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum juga. Aku selalu memikirkan diriku sendiri, tapi dalam hal temperamen dan pesona, aku benar-benar kalah darinya. Si E Si U di samping menjelaskan, Kakak, kamu salah. Anda adalah putri penguasa kota yang mulia, apalagi bakat yang terkenal. Tidak peduli betapa cantik dan menawannya dia, itu tidak lebih dari beberapa trik bordil. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Petik 2 Dia adalah seseorang yang sering mengunjungi tempat-tempat asmara, apalagi seorang playboy yang menghancurkan hati banyak wanita, jadi ini adalah hal-hal yang dia lihat sejak lama. Dia bisa dengan cepat pulih dari pesona Qiyuhonglei. Jika mereka memberi peringkat orang-orang yang berpikiran paling jernih di sini, jika Zuan tidak termasuk, maka dia mungkin berada di atas. Wajah Si Edaoyun yang seputih salju murni seperti telur angsa menghasilkan rona kemerahan. Pembicara licin bermulut berminyak, ini adalah keterampilan yang kamu peroleh dari selalu menipu perempuan. Tidak heran semua nona muda yang terhormat itu sangat menderita. Petik 2 Si E Si U segera menyuarakan ketidakadilannya. Kak, aku mencoba membantumu. Ses, dia sudah mulai bermain. Si Edaoyun membuat isyarat diam, dan kemudian bersiap untuk mendengarkan suara Gu Kin dengan hati-hati. Sebagai bakat terkenal di bidang seni, keterampilan Gu Kinnya secara alami sempurna. Saat ini, dia sedang mengevaluasi sesuatu di bidang spesialisasinya, jadi seluruh sosoknya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Momen inferioritas dari beberapa saat yang lalu tanpa disadari menghilang tanpa jejak. Jejak cahaya serius dan suci tanpa sadar menyebar di pipinya. Si E Si U melihat pipinya yang lembut, tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas kagum. Benar-benar keindahan yang luar biasa. Sangat disayangkan, terlalu disayangkan. Petik 2 Meskipun Si E Daoyun dengan serius mengevaluasi keterampilan Gu Kin Ki Yuhong Lei, ketika dia mendengar kata-katanya, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa disayangkan. Si E Si U mengedipkan mata dan berkata dengan senyum licik, sayang kau adalah kakak perempuanku tersayang. Jika tidak, mengapa saya harus mencari gadis lain? Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia segera melompat dengan tergesa-gesa. Benar saja, Si E Daoyun menjadi malu dan kesal. Dasar anak nakal, bahkan berani menggodaku. Dia dengan cepat berlari untuk mengejarnya. Ketika dia menangkapnya, dia segera memutar telinganya. Kak, mohon ampun gelombang, sementara Si E Si U memohon belas kasihan, tiba-tiba terdengar gelombang nada Gu Kin yang merdu. Ki Yuhong Lei sudah mulai memainkan Gu Kinnya. Semua orang menegakkan telinga untuk mendengarkan musik surgawi dengan cermat. Bagaimanapun, ada rumor bahwa Ki Yuhong Lei akan memilih seseorang untuk bertemu secara pribadi hari ini. Tapi tidak ada yang tahu metode apa yang akan digunakan untuk memilih tamunya. Itulah mengapa tidak ada yang mau melepaskan petunjuk apapun. Dia mungkin meminta evaluasi semua orang setelah dia selesai bermain. Pada saat ini, penjaga saudara perempuan Hua Wei Mian tiba-tiba keluar dari sudut, berkata kepada Chen Suan, kami benar-benar tidak pengertian untuk tidak menyiapkan undangan untuk tuan yang terhormat. Immortal Abode telah secara khusus menyiapkan pesta untuk dinikmati kalian semua. Petik 2 Setelah mengetahui bahwa dia adalah ahli peringkat ke-6, Immortal Abode juga berubah pikiran. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang menghormati yang kuat. Dalam domain Bright Moon City, peringkat ke-6 sudah bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas. Jenis ahli ini layak untuk diajak dan berhubungan baik. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang terkejut sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sangat alami. Beginilah cara dunia bekerja. Chen Suan mengerutkan kening. Dia awalnya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan dengan Suan, tetapi sejak Qiyu Honglei mulai memainkan gukin, menyebabkan lebih banyak gangguan mungkin menimbulkan kemarahan semua orang di sini. Apalagi dia juga tertarik dengan kecantikan yang luar biasa ini. Karena itu, dia juga ingin mendengarkan dengan cermat permainan gukinnya dan bersiap untuk evaluasi berikut. Karena itu, karena takut mendapat masalah, dia langsung mengangguk. Di bawah pimpinan staff Immortal Abode, mereka menuju ke meja di sisi lain. Hua Wei Mian menggoyangkan pinggulnya ke sisi Zuan dan yang lainnya, terus-menerus meminta maaf kepada saudara Wang Yuanlong dan Kelancu. Dia juga mengatur meja makanan baru, lebih jauh mengungkapkan bahwa semua pengeluaran mereka hari ini gratis. Dengan memperlakukan mereka seperti ini dengan senyuman, mereka jelas tidak bisa banyak bicara. Selain itu, mereka khawatir akan ketinggalan musik gukin. Chu Hongchai sudah menjulurkan lehernya sejauh yang dia bisa, di mana dia memiliki kesabaran yang tersisa untuk berbicara dengan Sister Hua. Dia sudah terlalu sibuk. Zuan menghela nafas. Sister Hua ini benar-benar orang yang tangguh. Pemahamannya tentang waktu terlalu bagus. Dia sepertinya telah menghilang dari muka bumi ketika mereka akan bertarung sampai mati barusan. Namun begitu Qi Honglei mulai memainkan gukin, dia segera datang untuk menengahi berbagai hal. Krisis besar segera dimediasi tanpa jejak. Zuan jelas juga tidak akan mengatakan apa-apa. Inilah kebijaksanaan bertahan hidup, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Tak lama kemudian, dia juga tertarik dengan musik gukin. Musik gukin membawa jenis kekuatan sihir khusus. Meski tidak ada lirik, itu menciptakan pemandangan yang berbeda di benak seseorang. Angin sejuk bertiup melewati. Bunga-bunga yang jatuh indah dan beragam. Seorang pria minum sendirian di pavilion tepi danau. Seperti orang abadi yang diasingkan dari surga. Hati seorang wanita berdesir, keberanian memanggil saat dia melangkah maju. Keduanya saling berhadapan di depan bunga dan di bawah bulan, memberikan penghormatan dengan cinta. Suatu hari pria itu berpisah tanpa selamat tinggal. Wanita itu menunggu di tepi danau setiap hari. Hanya agar pria itu tidak pernah kembali lagi. Setelah bertahun-tahun berlalu, ketika pria itu akhirnya kembali untuk mencari wanita itu, wajahnya tertutup angin dan embun beku. Wanita itu tidak bisa ditemukan. Karena dia sudah lama meninggal. Patah hati dan berduka saat dia meminum perasaannya di tepi danau. Hanya untuk belajar dari mulut seorang nelayan. Dulu ada seorang wanita yang duduk di sini untuk suaminya. Tapi dia tidak bisa menunggu sampai dia kembali. Suatu hari dia memegang sebotol anggur. Duduk di tepi danau, minum sambil menangis. Ketika orang-orang menemukannya, dia sudah mati tenggelam. Tidak ada yang tahu apakah dia secara tidak sengaja kehilangan pijakan atau jika dia bunuh diri. Ketika dia mengetahui tentang semua ini, pria itu menangis dalam hati. Saat mendengarkan musik sedih, semua pria yang datang mencari kesenangan ini mulai mengalir dengan air mata. Bab 246, di mana jodoh saya di ujung dunia lain. Pei Myanmar tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional di dalam kamar pribadinya. Wanita itu sebenarnya memiliki hati yang lembut di balik eksterior yang genit itu. Tidak ada yang mau menjadikan seseorang seperti ini musuh. Petik 2 Di kamar pribadi lainnya, Siedaoyun diam-diam mengusap sudut matanya. Saat dia melihat sosok cantik dan anggun di balik tirai mutiara, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Jika kita hanya berbicara tentang teknik Gukin, saya mungkin masih sedikit di atasnya. Namun, dalam hal memasukkan emosi ke dalam Gukin, untuk menggerakkan jiwa melalui musik, saya malah jauh lebih rendah. Petik 2 Si Esiu juga berkata sambil mendesah kagum, aku pernah mendengar banyak pelacur memainkan Gukin sebelumnya. Dulu, aku selalu merasa mereka tidak buruk, tapi baru sekarang aku menyadari bahwa dibandingkan dengan dia, yang lain bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Petik 2 Dia segera mengganti topik, tapi kak, kamu tidak perlu terlalu merendahkan diri dalam masalah ini. Anda selalu menjalani kehidupan yang mewah, dibesarkan di lingkungan yang hangat dan diberkati. Pengalaman emosional Anda bahkan lebih dari selembar kertas kosong, jadi tidak memalukan sama sekali untuk menjadi inferior terhadap orang lain dalam aspek ini. Dia benar-benar mengalami jauh lebih banyak di tempat asmara ini. Dia masih terlihat seperti wanita muda yang manis dan polos di permukaan, tapi hatinya sudah lama penuh dengan lubang. Petik 2 Nada suaranya tidak membawa sedikitpun penghinaan, malah dipenuhi dengan pujian. Hanya tipe orang seperti ini yang bisa mengeluarkan begitu banyak emosi melalui sebuah lagu. Si Edaoyun menatap kakaknya, tidak berharap dia begitu berpengetahuan. Ayah biasanya selalu mengutuknya karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, tetapi sepertinya kutukannya tidak berdasar. Saat lagu berakhir, semua orang merasa sedikit kecewa dan frustrasi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wajah mereka sudah berlinang air mata. Luar biasa! Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi sekelompok orang segera bangkit dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Mereka semua berusaha mengalahkan yang lain, seolah-olah mereka takut Dewi di atas panggung tidak akan melihat mereka jika mereka terlalu diam. Kiyuhonglei juga berdiri di dekat meja Gukin. Dia berjalan ke pagar dengan anggun. Dua gadis cantik membantunya menarik tirai mutiara ke samping sebelumnya. Wajah cantik yang bisa menjungkir balikan langit muncul di depan wajah semua orang. Dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, gadis sederhana Kiyuhonglei ini menyapa semua orang. Baru sekarang ketika dia berdiri di tepi pagar, semua orang memperhatikan bahwa lengannya ditutupi lapisan sutra bersalju. Lengan seputih salju, seperti Giyok terlihat sama-samar. Wanita ini sangat pandai menggunakan aset fisiknya. Pei Mianman bisa melihat melalui triknya dengan satu tatapan. Sayang sekali pria di bawah ini tidak setajam dia. Ketika mereka melihat pemandangan ini, nafas mereka langsung menjadi kasar, mulut mereka sangat kering. Kalau saja mereka bisa menyeret Kiyuhonglei dikepelukan mereka, merobek gaun sutra saljunya dan merusak tubuhnya. Sayangnya, ini akan tetap menjadi fantasi selamanya. Di bawah pandangan semua orang, siapa yang berani menyinggung kemarahan publik dan melakukan hal semacam ini? Zuan mengerutkan bibirnya. Tuan Lusun, satu, memang benar. Kemampuan seseorang untuk membuat asosiasi benar-benar terlalu kaya, memikirkan tubuh telanjang hanya dengan melihat sebuah lengan. Siapa sangka dunia ini sama saja? Pada saat ini, Chen Zuan berdiri dengan berani dan percaya diri. Saya Suanceng. Saya menyapa wanita itu. Petik dua. Dia selalu menjalani hidup yang berlumuran darah, jadi dia jauh lebih berani dari yang lain, juga kurang banyak keraguan. Dia berbicara sambil menilai pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Wajah ini, dada ini, pinggang ini, pantat itu. Bahkan jika kamu menambahkan semua gadis yang aku tangkap, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kakimu. Saya harus mendapatkan wanita ini. Suara tertentu terus berulang di dalam dirinya. Bahkan ketika dihadapkan dengan ekspresi provokatifnya, Kiyuhong Lei tampak tidak terganggu sama sekali. Dia sudah lama terbiasa dengan jenis tatapan ini. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Dia membungkuk sedikit. Saya menyapa sir Suan. Suan Cheng tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah menyangka akan tiba saatnya saya dipanggil Pak. Saya tipe orang yang membenci jenis alamat banci ini. Jika orang lain memanggil saya seperti ini, saya jamin kepalanya akan hilang. Namun, ketika Nyonya Kiyuhu memanggil saya seperti ini, malah terasa sangat nyaman. Petik 2. Yang lain semua memelototinya, merasa tersinggung. Namun, pada saat genting seperti ini, tidak satupun dari mereka memiliki perhatian untuk mengampuni dia. Mereka semua berusaha keras untuk menjadi yang pertama memulai percakapan dengan Kiyuhong Lei dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Yang sederhana ini adalah Ducun Feng, keluarga ku menjalankan bisnis bulu. Saya menyapa Nona Kiyuhu. Petik 2. Yang sederhana ini adalah Zaudesu, ayahku adalah kotanya. Bahkan sebelum dia selesai, suaranya ditenggelamkan oleh suara orang lain. Yang sederhana ini Yuan Jun Hui, aku menyapa Nona Gu. Halo Nyonya Kiyuhu, nama saya Wu Yun. Ayahku adalah Wu Gang. Petik 2. Perkenalan naik dan turun secara berurutan. Banyak orang bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum diseret ke belakang oleh orang lain. Semua orang berusaha untuk meninggalkan kesan terdalam dalam waktu sesingkat mungkin. Bahkan ada beberapa orang yang memecahkan beberapa cangkir teh untuk mendapatkan perhatian Kiyuhong Lei. Sayangnya, dia sudah melayani sebagai pelacur selama bertahun-tahun. Dia sudah melihat setiap trik di buku, jadi dia tidak terguncang sama sekali. Apalagi tempat ini terlalu berisik. Suara cangkir teh pecah dengan cepat ditutupi oleh perkenalan yang tak ada habisnya. Bahkan Wang Yuanlong, Chu Hongchai, para tuan muda ini tidak mampu mempertahankan penampilan mereka lagi. Semua wajah mereka memerah saat mereka berdesakan untuk memperkenalkan diri. Chu Yucheng bahkan langsung membuang gadis beruang yang dia tempelkan seperti lem sebelumnya, mendorong jalannya ke depan sambil menggumamkan teriakannya sendiri. Zuan menyaksikan semua ini dengan sangat jijik. Bukankah dia baru saja mengatakan dia menyukai wanita yang berkembang dengan baik dan lebih kuat, bahwa dia tidak peduli pada yang langsing itu. Meskipun dadaki Yu Honglei dapat dianggap berkembang dengan baik, dia tidak memiliki lemak untuk dibicarakan. Jika dia memiliki sedikit lebih banyak daging maka dia akan terlihat sedikit gemuk, sedikit lebih sedikit akan terlihat terlalu kurus. Sosok jenis ini pasti harus melekat di mata Chu Yucheng. Namun siapa sangka bahwa dia akan benar-benar gila sekarang? Pada akhirnya, bukankah kita semua hanya melihat wajah? Zuan benar-benar meremehkan mereka. Tuan muda, mengapa Anda tidak menuju untuk memperkenalkan diri? Di sebelahnya, Leng Suang Yue mengedipkan matanya, bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Setelah mereka kembali ke tempat duduk mereka, gadis-gadis ini secara alami harus merawat pelanggan mereka. Perkenalan macam apa ini? Ini pada dasarnya menampilkan pertunjukan monyet. Zuan mendengus jijik. Lihat Kiyu Honglei itu. Dia terlihat ceria dan menarik, mengangguk ke arah semua orang ini. Dia tidak menyisihkan sedikitpun minat untuk mereka. Petik 2 Semua dari mereka mengatakan bahwa mereka datang ke rumah bordil untuk memilih seorang gadis untuk diajak bersenang-senang. Mengapa adegan ini sekarang malah tampak seperti gadis itu yang memilih mereka? Nada suara Zuan penuh penghinaan. Bukan karena dia menentang Kiyu Honglei, tapi dia tidak tahan dengan orang-orang yang sepertinya mereka belum pernah melihat seorang gadis sebelumnya. Kalian semua benar-benar kehilangan muka untuk kami para pria. Bahkan jika dia cantik, kalian tidak perlu terlalu simpel, bukan? Bahkan seseorang seperti saya, bahkan jika saya hidup dari seorang wanita, saya harus melakukannya dengan tegas. Tidak bisakah kalian semua belajar sedikit dari teladan saya? Leng Suang Yue tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam, hanya berasumsi bahwa dia tidak puas dengan Kiyu Honglei. Dia melihat ke arah lantai dua dan dengan tenang menjelaskan, kamu tahu, itu juga tidak mudah bagi nona Kiyu. Meskipun dia tidak terlalu peduli tentang mereka, dia akan tetap mengingat nama semua orang. Sangat sulit bagi perempuan di sini untuk mencapai ini. Petik dua. Zuan menatap kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan takjub, ternyata menjadi ratu pelacur bukanlah sesuatu yang bisa anda capai hanya dengan penampilan. Leng Suang Yue menganggup dengan sangat tersentuh. Benar, perdagangan kami tidak pernah kekurangan gadis cantik, tetapi tidak mudah untuk menjadi ratu pelacur. Jangankan seseorang seperti nona muda Kiyu. Petik dua. Zuan menatapnya dengan aneh. Sepertinya anda cukup dekat dengan Kiyu Honglei ini. Kami tidak sedekat itu, Leng Suang Yue menjelaskan dengan tergesa-gesa, tapi bagaimanapun juga kita semua berada di rumah bordil yang sama. Dengan kita semua begitu dekat satu sama lain, kita masih akan mendengar beberapa hal. Petik dua. Oh, Zuan juga tidak terlalu memikirkan hal ini. Momo ngomong, karena kalian semua berasal dari tempat yang sama, kamu pasti tahu beberapa hal tentang dia kan? Bisakah anda memberitahu saya beberapa? Petik dua. Aku sebenarnya tidak tahu banyak. Apa yang Tuan Muda ingin tanyakan? Ketika dia melihat bahwa dia tidak lagi mengganggunya tentang fisiologinya, Leng Suang Yue dalam hati mengeluarkan napas lega. Namun, dia juga takut dia akan mengingatnya lagi, jadi jika dia bisa, dia pasti akan memilih untuk mengalihkan perhatiannya dengan menjawab pertanyaan. Ada pun pertanyaan yang tidak bisa dia jawab, dia hanya akan mengaku tidak tahu. Yang saya tanyakan adalah hal-hal yang pasti anda ketahui. Zuan berkata sambil terkekeh, apa dia pernah punya pacar sebelumnya? Pacar, Leng Suang Yue mengedipkan matanya, tidak segera menjawab. Kamu tahu? Seperti partner, Zuan menjelaskan. Tentu saja tidak. Semua orang tahu bahwa Nyonya Kiyu sangat murni. Bagaimana dia bisa punya pasangan? Leng Suang Yue dibuat ketakutan, langsung berkata sambil melambaikan tangannya. Jangan takut, hanya kita berdua di sini. Tidak perlu takut merusak reputasinya. Zuan masih belum yakin. Leng Suang Yue buru-buru berkata, dia benar-benar belum. Saya bisa menjamin ini dengan hidup saya. Lady Kiyu tidak pernah memiliki pasangan, dan dia selalu perawan. Petik 2. Apakah begitu? Zuan tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah sosok cantik di lantai 2 itu. Ini sangat aneh. Pemian Man lantai 2 saat ini sedang menonton adegan di bawah. Ketika melihat tampilan memalukan dari para pria mengjilat itu, dia langsung merasa jijik. Pria tidak baik untuk apapun, hanya bagus untuk dipermainkan oleh wanita. Tiba-tiba, jantungnya bergetar. Dia berbalik untuk menemukan sosok lain. Ketika dia melihat bahwa Zuan sedang duduk dengan santai, tidak mempermalukan dirinya sendiri seperti yang lain, dia tidak bisa membantu tetapi menganggup puas. Kamu tidak akhirnya mempermalukan Cuyang, tidak seperti semua pria busuk yang tidak berbudaya ini. Namun, ketika senyumnya baru saja terangkat, dia memperhatikan bahwa Leng Suang Yue saat ini sedang mengupas anggur, memberinya makan satu per satu. Zuan memakannya sampai seluruh mulutnya meneteskan cairan, namun dia tidak pernah lupa untuk menggoda gadis itu, mengotak atiknya sampai sosok cantiknya bergetar. Senyuman Pei Mian Man segera berubah menjadi dingin, berkata sambil mendengus, lagi pula pria tidak baik untuk apapun. Pada saat ini, bibir merah terang Kiyu Hong Lei terbuka sedikit. Terima kasih semuanya atas semua cintamu. Namun, Hong Lei baru-baru ini mencapai kemacetan dalam keterampilan gukin saya, jadi saya ingin semua orang memberi saya beberapa petunjuk. Tolong bantu saya melihat apakah ada area yang dapat ditingkatkan. Ketika mereka mendengarnya berbicara, Allah yang awalnya berisik ini langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang ingin membuatnya tidak bahagia. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, pikiran mereka semua bergetar. Sedang terjadi. Semua orang sebelumnya dengan bersemangat menebak bahwa Kiyu Hong Lei akan menggunakan lagu gukin untuk menguji semua orang, untuk memilih yang dia kagumi. Benar saja, sekarang sudah dimulai. Nona Kiyu pasti bercanda. Lagu yang barusan kau mainkan benar-benar nyaring dan bergema, nada-nada yang tak kunjung usai. Jenis skill gukin ini sudah berada di level tertinggi. Bagaimana mungkin masih ada masalah? Almon mereka, seseorang bernama Zhao Desu Buru-Buru berkata. Perkenalannya telah dipersingkat sebelumnya, jadi dia mencari kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Idiot. Semua orang langsung memberinya penilaian yang sama. Kiyu Hong Lei jelas mencoba menguji semua orang. Apa yang akan Anda capai dari penjilat bodoh Anda? Seperti yang diharapkan, Kiyu Hong Lei mengungkapkan senyum tipis. Tuan muda terlalu banyak memujiku. Hanya saja, saya ingin mendengar lebih banyak tentang beberapa pendapat konkret untuk menutupi kekurangan saya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke yang lain, matanya dipenuhi dengan dorongan dan harapan. Petik 2. Sementara itu, tatapannya dengan tenang menyapu kamar pribadi di atas, dalam hati melepaskan cibiran. Bab 247, Berantakan. Semua orang di sini hanya bisa saling menatap dengan cemas ketika mereka melihat ekspresi semangat Kiyu Hong Lei. Keterampilan Gukin Kiyu Hong Lei jelas telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang awam ini berharap untuk mengatakan apa yang ingin dia dengar. Bahkan jika beberapa dari mereka mengetahui satu atau dua hal, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan seorang ahli seperti dia. Jika mereka dengan gegabu menunjukkan beberapa kesalahan pihak lain, bukankah mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Itulah mengapa mereka semua saling memandang, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengambil risiko. Bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk lebih dekat jika mereka tidak bisa memuaskan Kiyu Hong Lei. Mereka semua ingin mendengarkan terlebih dahulu dan membahas semuanya. Ketika dia melihat semua orang menjadi takut karena apa-apa, Chen Suan mencibir. Para tuan muda yang hidup seperti pangeran di sini semuanya cemas dan khawatir, sama sekali tidak seperti pria sejati. Masalahnya dengan wanita adalah bahwa semakin Anda tersanjung dan merawat mereka, semakin jauh mereka akan menjauh dari Anda. Karena itu, dia berjalan dengan santai. Dia menepuk dadanya dan berkata, Nona Kiyu, saya tidak tahu banyak tentang detail memainkan alat musik, jadi saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri. Namun, saya bisa mendengar kisah pengkhianat cinta seseorang. Saya tidak berani menjamin hal lain, tetapi jika ada yang berani menggertak Anda di masa depan, saya akan segera menurunkan orang-orang saya kecuali dia, dan kemudian saya akan membuat anggur dari tengkoraknya. Petik 2. Dia memiliki penampilan yang liar dan kuat untuk memulai. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh sosoknya secara alami mengeluarkan perasaan pria maskulin. Dia benar-benar mengatur dirinya sendiri dari banci lain ini. Maka gadis yang rendah hati ini harus benar-benar mengucapkan terima kasih kepada prajurit pemberani. Mata huk jiwa Kiyu Honglei menatapnya. Ketika bibir merahnya yang indah terbuka sedikit, matanya terlihat seperti akan meneteskan air mata. Melihat dia akhirnya mendapatkan bantuan Kiyu Honglei, tuan muda di sekitarnya penuh penyesalan. Seandainya mereka tahu bahwa inilah hasilnya, mereka akan keluar lebih dulu. Pria pertama selalu meninggalkan kesan terdalam pada seorang gadis. Karena dia dipermalukan oleh Chen Xuan sebelumnya, Wang Yuanlong terburu-buru untuk menebus dirinya sendiri. Dia juga segera berkata, Nona Kiyu, Wang yang rendah hati ini tidak memiliki banyak keterampilan lain, tetapi karavan keluarga saya meluas jauh di bawah langit, jadi saya masih tahu beberapa hal tentang keadaan negeri yang berbeda. Jika wanita itu memiliki kebutuhan, saya pribadi dapat meminta orang-orang saya membantu Anda. Saya percaya bahwa orang-orang saya dapat dengan cepat menemukan apa yang Anda cari. Setelah sedikit jeda, dia menatap Chen Xuan dan melanjutkan, tidak peduli seberapa tangguh seseorang, energi mereka pada akhirnya masih terbatas. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kekuatan sebuah klan? Dia tahu di mana letak kekuatannya. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah dari Chen Xuan, dia masih putra satu-satunya klan Wang. Dari segi kekayaan, orang barbar ini bahkan tidak layak untuk menyekah sepatunya. Chen Xuan secara alami tahu apa yang dia maksud. Sambil menyeringai, dia berkata, hanya sampah lain yang bergantung pada keluarganya. Bahkan balasanmu tidak asli. Petik 2 Dia menyeratkan bahwa Wang Yuanlong meniru gayanya. Apakah tamu, Wang Yuanlong menjadi sangat marah? Hem, mungkinkah Anda ingin bertarung? Datanglah. Chen Xuan juga berdiri, menatapnya dengan senyum sinis. Ekspresi Wang Yuanlong segera menjadi tidak wajar. Mereka bahkan tidak menang ketika itu tiga lawan satu sebelumnya, dan dia sendiri setengah mati karena tendangan itu saja. Bagaimana mungkin dia berani bertarung dengan orang ini lagi? Namun, tidak mungkin dia akan mengakui bahwa dia takut dengan jenis hadiah kecantikan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk sesaat membeku. Untungnya, Kiyu Honglei membantunya keluar dari kesulitannya. Tuan-tuan, Tolong jangan seperti ini. Jika itu karena Honglei sehingga suasananya hancur, maka itu benar-benar dosa yang tidak bisa ditebus. Petik 2 Hati semua orang segera hancur ketika mereka melihat dia menyalahkan dirinya sendiri. Air mata hampir memenuhi matanya. Mereka semua memelototi keduanya. Mereka menyakiti perasaan Nyonya Kiyu. Lupakan Wang Yuanlong, bahkan Chen Xuan, seseorang yang terbiasa menjelati darah dari pedangnya, sedikit bingung. Dia buru-buru meminta maaf dan menyatakan bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah lagi di sini. Baru kemudian Kiyu Honglei tersenyum dengan senyum. Senyumannya memancarkan perasaan mencairnya es dan salju, seperti bunga yang bermekaran. Hati semua pria di sini terasa seperti dipukul oleh palu. Mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa melupakan senyuman ini. Pei Mianman tidak bisa menahan nafas dari lantai dua. Dia benar-benar sangat cantik, bahkan sulit bagi seorang gadis untuk menolak pesonanya. Setelah hening sesaat, Aula dengan cepat menjadi hidup kembali. Mereka semua menjadi percaya diri lagi seolah-olah mereka diperkuat oleh senyuman itu. Dengan Chen Xuan dan Wang Yuanlong memimpin sebelumnya, mereka semua mulai berbicara. Mereka semua mulai mengomentari lagu Kiyu Honglei. Demi mendapatkan sisi baiknya, mereka semua mulai memberikan semuanya. Beberapa dari mereka memamerkan keanggunan kesusastraan mereka, memuji lagunya sampai seolah-olah langit di atas dan di bawah tidak ada yang bisa dibandingkan, hanya sesekali menambahkan satu dari dua yang disebut kekurangan. Xuan benar-benar tercengang karena mendengarkan. Dia tidak pernah menyangka dunia ini memiliki banyak kata sifat yang anggun dan anggun. Beberapa menunjukkan latar belakang keluarga mereka. Xuan terkejut dengan banyaknya anak yang berasal dari pedagang kaya di kota Brightmoon. Pada saat yang sama, dia sekarang memiliki gagasan yang lebih baik tentang keseluruhan struktur dunia ini. Beberapa menunjukkan kekuatan dan potensi mereka, di antara mereka bahkan murid akademi peringkat 5. Tapi sudah ada peringkat ke-6 di sini, jadi mereka tidak bisa membantu tetapi pucat dibandingkan. Xuan menyaksikan sambil mengunyah beberapa biji dari samping. Baru kemudian dia ingat bahwa dia sebenarnya adalah seorang instruktur akademi. Huff, saya akan mengingat siswa itu. Dia bahkan tidak menyapaku ketika dia melihatku. Aku akan mengecewakannya di kelasku berikutnya. Qiyu Honglei menanggapi semua orang dengan senyum manis dan penuh minat, membuat semua orang merasa seperti dijemur oleh angin musim semi. Xuan merasakan kekaguman yang tak ada habisnya. Keterampilan komunikasi wanita ini benar-benar yang terbaik. Tapi mengapa penggemar gila Cu Hongchai itu tidak mengatakan apa-apa? Sambil merasa bingung, dia memperhatikan bahwa Cu Yucheng membawa Cu Hongchai ke depan untuk melihat Dewi mereka dari dekat, sampai-sampai mereka bahkan bisa mencium aroma wanginya. Cu Hongchai hampir pingsan. Untungnya, dia masih ingat untuk apa dia datang, buru-buru berkata, aku ingin tahu siapa yang digambarkan Lady Qiyu saat memainkan lagu itu, siapa yang beruntung mendapatkan bantuan Lady Qiyu. Menyadari bahwa dia adalah tuan muda cabang kedua kelancu, Qiyu Honglei tanpa sadar melihat ke sampingnya, tetapi tidak melihat yang ingin dilihatnya. Dia memperhatikan bahwa Xuan sedang berbicara dan tertawa dengan Leng Suang Yue di samping, sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Dia agak bingung. Apakah saya belum cukup menunjukkan atau apakah standarnya terlalu tinggi? Anda telah berhasil menguasai Qiyu Honglei untuk plus 1-2-8 poin kemarahan. Masuknya poin Rage membuat Xuan terkejut. Jika waktu sebelumnya adalah kecelakaan, maka dua kali berturut-turut tidak mungkin menjadi kebetulan, bukan? Mengapa gadis ini terus mengincarnya? Mungkinkah bahwa aku terlalu tampan, sehingga dia tidak bisa menahan ngiler melihat wajahku yang ramah-tamah? Ketika dia mengalihkan pandangannya, ekspresi Qiyu Honglei sudah lama kembali normal. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan muda kedua cu telah salah paham. Aku tidak punya kekasih lagu yang saya bagikan barusan adalah interpretasi dari cerita rakyat. Petik 2 Meskipun semua orang sudah curiga, mereka masih sedikit khawatir. Ketika mereka mendengarnya mengatakan bahwa dia sendiri tidak memiliki kekasih, mereka semua menghela nafas lega. Begitulah cara pria. Mereka tidak akan merasa seburuk itu jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu sendiri, tetapi jika orang lain memperoleh hal itu yang tidak dapat mereka peroleh, maka mereka tidak akan dapat menerimanya. Pantas! Qiyu Hongchai sepertinya tiba-tiba melihat cahaya. Mereka yang berada di samping menjadi tidak sabar. Apakah kamu sudah selesai? Semua orang menunggu. Petik 2 Persis! Apa yang kamu mainkan? Petik 2 Chen Xuan juga bergumam. Jika kamu punya kentut maka lepaskan. Untuk apa kau bertele-tele? Petik 2 Nafas Qiyu Hongchai berhenti sejenak. Sedikit kemarahan melintas di wajahnya. Qiyu Honglei sepertinya tidak pernah mendengar semua ini. Ekspresi penasaran malah muncul di wajahnya saat dia berkata, mengapa kamu mengatakan tidak heran? Senyuman muncul di wajah Qiyu Hongchai. Baru kemudian dia menjawab, tidak heran ketika saya mendengarkan lagu nyonya Qiyu sekarang, ada sedikit ketidakharmonisan. Saya pikir itu mungkin karena usia wanita Qiyu terlalu muda, sehingga Anda tidak secara pribadi mengalami cinta yang tak terlupakan. Karena itu, Anda tidak dapat benar-benar mereproduksi perasaan yang menyayat jiwa itu. Petik 2 Jika bukan karena keterampilan Gukin Nona Qiyu terlalu brilian, saya mungkin hanya akan mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti para kritikus cendekia yang tidak mempermasalahkan apapun, terus-menerus mengolok-olok pekerjaan orang lain. Banyak orang di sekitarnya menganggup dalam hati. Orang ini memang cukup pintar, benar-benar mengatur tangannya dari sudut ini. Pada kenyataannya, semua orang memahami alasan ini. Meskipun Qiyu Honglei adalah seorang pelacur yang membuat koneksi tanpa akhir, dia tidak pernah melangkah lebih jauh dengan pria lain. Karena dia tidak terlibat dalam percintaan, maka dia hanya bisa mengandalkan imajinasinya untuk menggambarkan emosi ini dari sastra. Itu tidak bisa dianggap sebagai emosi yang nyata. Hanya saja, lagu sebelumnya benar-benar terlalu mengharukan, sehingga tidak ada yang berpikir ke arah ini. Bahkan jika beberapa melakukannya, mereka merasa ini akan melecehkan dia, jadi mereka tidak berani untuk benar-benar mengatakannya dengan keras. Nafas Qiyu Hongchai menjadi tergesa-gesa. Dia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama. Semua ini demi meninggalkan kesan yang lebih dalam dengan Sang Dewi. Sanjungan dari orang lain pasti tidak akan berhasil. Mereka yang tersanjung saat mencoba menunjukkan beberapa kekurangan yang sebenarnya bukan kekurangan bahkan lebih tidak bisa diterima. Hanya dia sendiri yang menunjukkan masalah yang benar-benar ada yang mungkin benar-benar mendapatkan bantuannya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Qiyu Honglei benar-benar berubah. Setelah waktu yang lama berlalu, dia tiba-tiba menghela nafas. Awalnya aku berpikir bahwa Tuan Muda Kedua Kelancu memiliki wawasan yang tajam, tapi sepertinya kamu tidak dapat memahami permainan Gukinku sama sekali. Ketika semua orang di sekitar yang penuh penyesalan melihat dia menjadi marah, mereka semua segera menjadi sangat gembira. Mereka semua mulai memanggangnya. Persis, mengapa Anda tidak meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan siapa wanita itu sebenarnya? Tentu saja dia bisa memasukkan emosinya saat bermain. Petik 2 Kamu hanya menolak menjadi seseorang yang layak dan harus mencoba beberapa trik seperti ini. Anda pasti mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Petik 2 Menurut orang ini siapa dia? Dia berani mengkritik wanita Kiyu seperti ini. Petik 2 Chuhong Chai sama sekali tidak peduli tentang orang lain yang memukulnya saat dia jatuh. Saat ini, ekspresi penghinaan Kiyuhong Lei adalah satu-satunya hal di kepalanya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kasar dan kasar yang lain, dia selalu memperlakukan mereka dengan wajah yang menyenangkan. Dia adalah satu-satunya yang dia perlakukan dengan sangat kejam. Saya selesai, saya selesai untuk. Kata-kata ini bergema di kepalanya, jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia bisa melihat Cu Yucheng menggerakkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mendengar apapun. Di sisi lain, Zuan agak terkejut. Meskipun kata-kata Chuhong Chai sedikit langsung, itu masih masuk akal. Kiyuhong Lei telah melayani sebagai pelacur selama bertahun-tahun, jadi dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti itu. Gadis kucing kecil, mengapa nona Kiyuhu begitu kesal? Zuan meremas telinga wanita muda di sebelahnya, menanyakan ini dengan rasa ingin tahu. Wajah Leng Suang Yue segera menjadi agak merah. Aku, sungguh, tidak tahu, ah. Ketika dia merasakan bahwa pihak lain sedang menggosok telinganya dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, seluruh tubuh gadis kucing ini bergetar terus-menerus. Baru kemudian dia buru-buru berkata, mungkin, mungkin ada hubungannya dengan masalah itu. Ketika Zuan mendengarkan penjelasannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mata Kiyuhong Lei sudah bergerak menuju lantai dua. Tuan Mudasie telah tiba beberapa waktu yang lalu, namun Anda masih belum mengatakan apa-apa. Hong Lei ingin mendengar pendapat Tuan Mudasie. Petik dua. Chen Suan tercengang. Tuan Mudasie. Tuan Mudasie yang mana? Petik dua. Berapa banyak Tuan Mudasie yang dimiliki kota Brightmoon? Tentu saja si Esiu. Seseorang mencibir dari samping. Dasar orang udik. Dia benar-benar dipimpin oleh hidungnya dan dia tidak tahu. Chen Suan tidak bisa membantu tetapi meledak dalam amarah. Dia segera menatap Zuan. Anak nakal sialan, keberani mengacau denganku. Bab 248, apakah Anda tahu siapa saya? Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Apakah kamu akan menggigitku? Zuan duduk dengan santai di kursinya dengan tangan diikat di sekitar Leng Suang Yue, sama sekali tidak terpengaruh. Chen Suan segera menjadi sangat marah. Suara tajam terdengar, pedangnya meninggalkan sarungnya. Dia memiliki ekspresi berbahaya di wajahnya, sudah mendidih dengan niat membunuh. Anda berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 444 rage. Dalam hati Cuyuceng mengacungkan jempol Zuan. Orang ini benar-benar jahat. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dia adalah menantu laki-laki yang tidak berguna. Siapa yang menyangka bahwa dia benar-benar akan menjadi tipe orang yang galak seperti ini? Tapi aku suka itu. Ketika dia berpikir tentang betapa tidak berdayanya mereka di hadapan pria berambut merah itu, dia ingin wajah itu ditutupi sebanyak mungkin kotoran dan kotoran. Dia segera menyeret Cuyuceng untuk membantu karena khawatir Chen Suan akan meledak menjadi kekerasan. Sayangnya, Cuyuceng masih linglung. Dia sudah benar-benar menutup dunia luar, jadi Cuyuceng hanya bisa datang ke sisi Zuan saja. Setelah beberapa ragu, Wang Yuanlong juga datang. Zuan agak terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang yang bersendok perak ini menjadi setia ini ketika itu benar-benar penting. Chen Suan mencibir. Apakah kamu pikir kamu seperti itu karena kamu memiliki lebih banyak orang sekarang? Ketika kata-katanya baru saja terdengar, semua bawahannya berdiri. Keunggulan angka langsung bertukar. Kiyu Honglei berbicara lagi ketika dia melihat bahwa konflik akan segera pecah. Saya berharap semua orang bisa memberi Honglei wajah. Tolong jangan menyebabkan gangguan di Immortal Abode. Apakah tidak apa-apa? Petik 2 Suaranya yang memohon dengan manis sulit untuk ditolak bahkan oleh hati yang paling dingin sekalipun. Chen Suan dengan kesal mengembalikan pedang itu ke sarungnya. Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu untuk saat ini karena menghormati Nona Kiyu. Kita akan menyelesaikan masalah begitu kita berada di luar Immortal Abode. Suan segera mengangkat suaranya. Kamu berani mengklaim ada hal-hal yang harus diselesaikan denganku. Tahukah kamu siapa aku? Ketika dia melihat bahwa Suan tidak memiliki sedikitpun rasa bersalah, malah bertindak lebih sombong, Chen Suan sedikit tertegun. Jangan bilang kalau kawan ini benar-benar pewaris dari beberapa tokoh penting. Aku masih belum tahu siapa ini. Mendengar kata-kata itu, Suan tiba-tiba tertawa. Lebih baik jika Anda tidak tahu siapa saya. Dengan begitu, Anda tidak dapat menemukan saya setelah kami meninggalkan Immortal Abode. Petik 2. Semua orang tercengang. Kemudian, tempat ini meledak dengan tawa. Orang ini sangat jenaka. Chen Suan. Anda telah berhasil menguasai Chen Suan untuk plus 666 rage. Dia diperankan oleh orang ini lagi dan lagi hari ini. Bagaimana dia bisa menahan ini? Dia meraih pedangnya dan menyerang. Kiyu Honglei buru-buru memblokir di antara keduanya. Dia memandang Chen Suan dengan ekspresi yang indah dan menyedihkan. Kakak Suan, kamu baru saja berjanji padaku. Ketika dia melihat mata berkedip gadis ini, Chen Suan menelan ludahnya. Ini benar-benar wanita yang tepat. Saya pasti harus membawanya kembali untuk merawat saya dengan baik. Kemarahannya digantikan oleh keinginan. Dia juga lupa melunasi utangnya dengan Suan. Dia duduk kembali, senyum lebar di wajahnya. Terima kasih banyak kakak Suan gelombang. Kiyu Honglei tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk menatap Suan, dalam hati bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika aku tidak turun tangan. Sementara itu, Sye Siyu menghela nafas dari lantai dua. Sayang sekali, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengukur kekuatan Suan. Siapa yang mengira Kiyu Honglei akan ikut campur? Petik dua. Sye Daoyun di sisi lain berkata, tidak peduli seberapa tangguh dia, dia pasti bukan tandingan ahli peringkat enam, kan? Itu mungkin tidak benar. Sye Siyu menyebutkan kejadian di pegunungan belakang di mana Suan mengalahkan Si Kun dengan satu serangan pedang. Kekuatan orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku sangat penasaran seberapa kuat dia sebenarnya. Petik dua. Dia bukan satu-satunya yang mendesah kasihan. Di sisi lain, Pei Mian Man juga meniup api hitam yang melayang di atas tangannya. Dia berkata dengan sedikit mengejek diri sendiri, tidak mungkin orang itu akan menimbulkan masalah tanpa kepercayaan diri. Untuk apa aku bekerja keras? Dia bahkan bukan suamiku, Hef Gelombang. Kiyu Honglei kemudian mengangkat kepalanya ke lantai dua. Tuan Muda Sye, Anda masih belum menjawab pertanyaanku. Mungkinkah dalam hati Tuan Muda, lagu Honglei itu sedap dipandang? Sye Siyu tiba di ambang jendela, menggunakan sosoknya untuk menyembunyikan kakak perempuannya. Kali ini, dia berkata sambil tersenyum, nyonya Kiyu pasti bercanda. Saya sangat terpesona oleh melodi indah Anda sehingga saya mengalami kesurupan. Itu sebabnya saya lupa menjawab pertanyaan wanita itu. Petik 2 Kiyu Honglei tertawa sambil menutupi mulutnya. Setiap orang selalu berkata bahwa Tuan Muda Siyu adalah tipe ideal dari gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya. Kata-katamu terlalu manis. Petik 2 Aku berbicara tapi sebenarnya, dibandingkan dengan orang-orang gila di bawah, si Siyu hanya berdiri dengan santai di dekat jendela, matanya masih jernih. Ini segera membuat kehadirannya tampak agak luar biasa. Ketika semua orang melihat keduanya mengobrol dengan cara yang begitu bahagia, pria tampan, wanita cantik, mereka semua berpikir bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit masam di dalam. Namun ketika mereka memikirkan latar belakang si Siyu, tidak banyak yang bahkan bisa bersaing dengannya. Semuanya langsung merasa putus asa. Chen Xuan pasti tidak merasa was-was. Ketika dia melihat gadis ini, yang sudah dianggap sebagai properti eksklusifnya sendiri, berbicara begitu akrab dengan pria lain, nyala api segera menyala di dalam hatinya. Selain itu, si Siyu ini tahu bahwa ada orang lain yang menyamar sebagai dirinya, namun dia tidak mengatakan apa-apa, yang mengakibatkan rasa malu di kemudian hari. Dengan dendam baru dan lama yang ditambahkan, dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Muda Siyu, Nyonya Kiyu ingin Anda memberikan kritik yang membangun. Mengapa Anda membuang begitu banyak waktu dengan semua mengjilat sepatu bot ini? Petik 2 Sekarang setelah seseorang memimpin, semua orang mulai bergema setuju. Semua orang datang ke rumah bordil untuk melihat gadis-gadis. Siapa yang lebih bermartabat dari yang lain di tempat seperti ini? Kota Bright Moon ini pada akhirnya bukanlah klan Siyu. Banyak dari mereka segera menjadi lebih berani dari alkohol yang mereka minum. Si Siyu tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Dia benar-benar tidak terganggu. Untuk lagu Nyonya Kiyu, memang ada sedikit kekurangan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, suara desis ketidaksenangan terdengar dari segala arah. Ini dia idiot lain yang ingin memainkan penangkap ikan yang vulgar. Chu Hongcai baru saja mempermalukan dirinya sendiri, namun si idiot ini sekarang akan melakukan hal yang sama. Senyum Kiyu Honglei juga menjadi kaku. Oh, saya ingin mendengar lebih banyak. Petik 2 Meskipun dia meminta semua orang untuk menyuarakan kritik yang mereka miliki, dia juga percaya diri dengan keterampilan gukinnya. Dia tidak percaya bahwa ada keluhan nyata yang harus diungkapkan. Tidak mungkin egonya tidak meningkat dari semua pujian. Karena itu, kata-kata ini membuatnya sedikit tidak bahagia. Baru kemudian Si Ae Si U melanjutkan. Lagu Nona Kiyu muda membuat seseorang menangis, kemampuanmu untuk mengilhami emosi benar-benar luar biasa. Dalam aspek emosi, sebenarnya tidak ada yang bisa dipilih. Petik 2 Wajah Chu Hongcai memucat saat mendengar ini. Dia sekarang mengerti apa kesalahan terbesarnya. Semua orang tahu bahwa demi menjemput gadis-gadis, meskipun kultifasi Si Ae Si U bukanlah sesuatu yang bisa ditulis di rumah, prestasinya di bidang seni tidaklah dangkal. Kata-katanya menegaskan bahwa bidaki Yu Honglei penuh dengan emosi. Pantas saja kata-kataku malah membuatnya marah. Sai, aku seharusnya tidak mencoba memaksakan diri, seharusnya tidak mengucapkan kata-kata berisiko seperti itu. Selagi dia merasa menyesal, Si Ae Si U melanjutkan, Nona Kiyu telah mencapai kesempurnaan dalam seni menanamkan emosi, tetapi ada sedikit kekurangan dalam teknik Gukin Anda. Menjelang bagian selanjutnya dari lagu Anda, mungkin karena Anda terlalu fokus dan terjebak dalam emosi lagu tersebut, nada Zheng ditahan sedikit lebih lama, sedangkan nada Yu ditekan agak terlalu cepat. Ini mengakibatkan sedikit distorsi pada musik. Petik 2 Nada Zheng setara dengan kunci F di dunia modern, terdengar nada yang lebih cemberut. Catatan Yu setara dengan kunci A dunia modern, kunci yang lebih tinggi dari nada Zheng. Nada ini sangat baik dalam mengekspresikan kemarahan dan emosi intens lainnya. Kiyu Honglei tercengang. Dia kemudian menutup matanya untuk mengingat lagunya. Baru setelah sekian lama dia membuka matanya lagi. Ada pepatah di antara kamar wanita kota Brightmon, kesalahan dalam lagu, Terima kasih tak berujung atas pertimbangan para tamu. Hari ini, saya akhirnya menambah pengetahuan saya. Petik 2 Terima kasih Tuan Muda Sia atas petunjuknya. Jika tidak, Honglei akan merasa puas diri, namun tidak menyadari kekurangan saya sendiri. Kiyu Honglei membungkuk dalam-dalam. Sia Siu buru-buru membalas salam itu. Nona Muda Kiyu terlalu keras pada dirinya sendiri. Sementara itu, dia tersipu malu di dalam. Meskipun dia mencoba-coba sitar, itu hanya cukup untuk menipu gadis-gadis lain. Di depan master sejati seperti Kiyu Honglei, dia masih jauh lebih rendah. Dia jelas tidak bisa mengambil kekurangan kecil ini. Semua ini adalah apa yang dikatakan kakak perempuannya Sia Daoyun padanya. Kiyu Honglei sangat memujinya, membuat semua orang di sini menjadi gila karena cemburu. Ini membuat Sia Siu menjadi sedikit penuh dengan dirinya sendiri. Sekarang setelah dia mendapatkan penghormatan penuh, dia bertanya-tanya apakah dia akan dipilih nanti. Kali ini, Sia Daoyun juga dengan tenang berkata di belakangnya, Jangan lupa apa yang kamu janjikan. Anda harus membawa saya ketika Anda diundang. Petik 2 Sia Siu langsung merasakan sakit kepala. Mengapa saya membawa kakak perempuan saya ke rumah bordil? Saya mungkin orang pertama yang melakukan sesuatu yang bodoh ini, bukan? Mata Kiyu Honglei tiba-tiba bergerak, menyapu yang lain di sini. Orang-orang itu semua memiliki kepala dan dada yang tinggi, berharap mereka akan menerima perhatian yang sama seperti Sia Siu. Namun, semua yang harus dikatakan sudah dikatakan. Tidak ada yang percaya diri untuk memberikan kritik yang lebih baik. Sepertinya si brengsek Sia Siu itu yang beruntung malam ini. Seluruh Aola segera dipenuhi dengan suasana asam. Namun, siapa sangka Kiyu Honglei tiba-tiba angkat bicara. Saya mendengar bahwa Tuan Muda terhormat Klan Chu Zu juga telah tiba. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Petik 2 Ketika mereka mendengar kata-katanya, mata semua orang langsung tertuju pada Zuan. Anggur yang disantap Leng Suang Yue jatuh dari mulutnya. Apa yang sedang dipermainkan wanita ini? Mata bunga persik Pei Myanmar di lantai 2 berkedip dengan pancaran berbahaya. Hatinya memasuki keadaan kecurigaan yang misterius. Semua orang berbagi kebingungannya. Lagi pula, ada banyak pria dengan status lebih tinggi dari Zuan. Jika mereka mengatakannya dengan baik, maka dia adalah Tuan Muda Klan Chu. Jika mereka sedikit lebih langsung, maka dia tidak lebih dari lintah Klan Chu rendahan. Mengapa Kiyu Honglei dari Immortal Abode tidak memperhatikan mereka semua, namun memberikan perhatian khusus padanya? Alis Zuan berkerut di bawah tatapan semua orang. Dia tahu bahwa wanita ini sudah mengenalinya dari poin kemarahan yang dia terima, namun dia bersikeras berpura-pura tidak melakukannya. Ini sangat aneh. Kamu adalah Zuan. Bahkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara gemeretak gigi terdengar. Anda telah berhasil menguasai Chen Zuan selama plus 1 0 2 4 kemarahan. Zuan benar-benar terkejut ketika dia melihat Chen Zuan yang marah. Bukankah semua yang memberinya 1024 poin kemarahan sekaligus adalah mereka yang menginginkannya mati? Apakah saya tidak sengaja membunuh ayah orang ini, tidur dengan istrinya atau semacamnya? Kenapa kamu bereaksi seperti ini? Zuan menghela nafas. Saya sudah mencoba untuk tidak menonjolkan diri agar tidak mencuri perhatian siapapun. Saya membiarkan Anda semua melakukan hal Anda, tetapi akhirnya saya tetap menjadi bintang. Seseorang yang luar biasa seperti saya benar-benar tidak dapat menghindari perhatian kemanapun saya pergi. Petik 2 Bab 249, Menggeser Rencana Lebih Awal Kiyu Honglei Pei Myanmar Sia Daoyun Orang ini benar-benar membutuhkan rejan yang bagus. Semua orang di aula ini secara bersamaan menghasilkan pemikiran ini. Anda telah berhasil menjaring penonton untuk plus 6 6 plus 66 plus 66. Seluruh tubuh Zuan terasa segar saat melihat masuknya poin rage. Sepertinya tetap low profile benar-benar tidak cocok untukku. Jenis sorotan inilah yang menghasilkan poin kemarahan paling cepat. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan selama plus 99 plus 99 plus 99 plus 99. Zuan menatapnya dengan heran. Dari tren di mana dia menerima poin kemarahan, dia akan berasumsi bahwa orang ini akan datang menuduhnya, namun bukan itu masalahnya sama sekali. Kiyu Honglei jelas berbagi kekhawatiran serupa. Dia bergerak, seolah-olah secara tidak sengaja menghalangi di antara keduanya. Kemudian, dia berkata dengan senyum manis dan ceria, ternyata Tuan Muda Zhu ada di sini. Zuan segera mencium aroma lembut seperti anggrek, namun juga seperti aroma alami. Dia sudah sangat cantik dari jauh, dan sekarang pesonanya dari dekat bahkan lebih fatal. Terima kasih dewa, saya sudah melihat bagian kecantikan saya yang adil. Zuan diam-diam menghitung berkatnya. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak waktu dengan cucu Yan, kekebalannya terhadap kecantikan mungkin tidak setinggi itu dan dia mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri di sini. Kalau tidak salah, ini pertemuan pertama kita. Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan sesuatu seperti ini? Zuan menyingkirkan suasana hatinya yang baik. Dia menghadapi tatapannya dan berkata sambil tersenyum. Kiyu Honglei tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Lagi pula, ketika pria lain berinteraksi dengannya pada jarak seperti ini, sebagian besar mata mereka tidak bisa membantu tetapi berkedip, sementara yang lain akan menatapnya dengan mata penuh dengan keinginan. Mata yang menatap langsung ke matanya jelas sangat langka. Namun, dia dengan cepat bereaksi, berkata dengan suara lembut, meskipun aku belum pernah bertemu Tuan Muda ini sebelumnya, aku telah lama menganggapmu sebagai teman dalam roh. Saya mendengar bahwa Tuan Muda menemukan harta karun yang luar biasa, Evanescen Lotus, di ruang bawah tanah, yang kelopaknya sendiri dapat meningkatkan kultivasi dengan satu langkah. Namun, Tuan Muda meninggalkan godaan seperti ini dan memberikannya kepada istrinya tanpa ragu-ragu. Cinta Tuan Muda kepada istrinya sudah cukup untuk mengguncang hati semua wanita di dunia ini. Amsal itu memang benar. Harta yang tak ternilai muda didapat, tetapi cinta sejati itu langka. Nona Muda Cu benar-benar diberkati. Petik 2 Pei Mian Man segera mengeluarkan suara pah dari mulutnya. Rubah betina yang licik. Cuyang sayang, Cuyang sayang, jika kamu tidak memperlakukan suamimu dengan benar, dia akan direnggut. Petik 2 Ketika mereka mendengar Cuyuhong Lei menggunakan kata-kata, teman dalam roh, keributan segera terjadi di antara orang-orang di sekitarnya. Berita tentang Evanescen Lotus membuat tangisan mereka semakin keras. Masalah ini sebelumnya hanya diedarkan dalam lingkaran kecil di tingkat yang lebih tinggi. Semua dari mereka segera menghela nafas dalam hati, berpikir bahwa pria ini benar-benar cocok dengan wanita. Ada kelompok lain yang diam-diam mengejek kebodohannya. Bagaimanapun, jarak antara dia dan nona Cuyang sudah begitu besar. Jika kekuatan Cuyang semakin meningkat, maka perbedaan antara mereka berdua hanya akan bertambah. Pernikahan dengan jurang yang terlalu dalam pasti akan gagal. Tentu saja, ketika semua orang melihat mata berbinar-binar Cuyuhong Lei memandang Zuan dengan kecemburuan dan amarah mereka juga melejit. Sementara dia menyaksikan masuknya poin kemarahan ini, Zuan yakin bahwa wanita ini melakukan ini dengan sengaja. Bukankah ini melemparkannya ke rak untuk dipanggang? Suks untukmu, aku berbeda dari orang lain. Semakin banyak orang membenci saya, semakin bahagia saya. Tapi tentu saja, saya selalu memperlakukan perempuan dengan baik. Jika nyonya kiyu iri pada Cuyang saya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menjadi saudara perempuan dengannya. Jika saya menemukan Evanescen Lotus lain, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Zuan berkata sambil tersenyum lebar. Kecil ini terlalu tidak tahu malu. Ki Daoyun tidak bisa menahan kritiknya. Apakah Evanescen Lotus mudah ditemukan? Apakah Anda benar-benar mencoba mengantongi selir cantik hanya dengan janji-janji kosong ini? Juga, bukankah Anda hanya menantu laki-laki klancu? Apakah Anda benar-benar berani meminta selir di depan wajah mereka? Ini juga yang dipikirkan orang lain. Jika silau bisa membunuh, Zuan pasti sudah lama diledakkan penuh lubang. Gadis rendah hati ini tidak berani bersaing dengan Nona Pertamacu. Wajah kiyu Honglei sedikit memerah. Pria lain akan selalu mengucapkan kata-kata yang paling anggun kepadanya karena takut meninggalkan kesan buruk. Kapan dia pernah melihat seseorang yang langsung seperti ini? Benar-benar memintanya untuk menjadi selirnya. Jangan khawatir, dia mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa dia tidak peduli jika aku mencari wanita lain. Zuan mengangkat bahu dengan sikap tidak peduli. Pei Myanmar Sia Daoyun juga membuat adik laki-lakinya terlihat tidak percaya. Apakah Nona Pertamacu muda benar-benar mengatakan itu? Sia Siu berkata sambil tersenyum pahit, siapa yang tahu jika Nona Pertamacu benar-benar mengatakan ini atau tidak. Tapi dia telah mengatakan ini lebih dari sekali, namun Nona Pertamacu tidak menunjukkan reaksi apapun. Hubungan antara keduanya mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Petik 2 Orang seperti apa Nona Pertamacu itu? Bagaimana mungkin dia mengizinkannya mengambil selir? Wajah Sia Daoyun penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, dia menghasilkan sedikit keingin tahuan terhadap pria di bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang di aula itu tidak baik. Beberapa dari mereka langsung mengutuk. Kamu hanya menantu laki-laki, untuk apa kamu bertindak sombong? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Nenek Moyangmu lakukan untuk membuat Dewi seperti Nona Muda Cu memilihmu, tapi kamu masih ingin mencari wanita lain. Persis. Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mengarahkan pandangan Anda pada Nona Kiu. Benar-benar tidak masuk akal. Petik 2 Bahkan Wang Yuanlong diam-diam mendorong perut Cu Yucheng. Apakah rindu pertama keluargamu benar-benar mengatakan ini? Cu Yucheng berkata sambil tersenyum pahit, aku juga benar-benar tidak tahu. Menurut sifat Nona Muda pertama, seharusnya tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu. Cu Hongcai juga pulih dari linglung sebelumnya. Dia menatap Zuan dengan kaget. Orang ini benar-benar punya nyali. Apakah dia tidak takut ketinggalan pertama kali mencari tahu? Bahkan jika rindu pertama tidak ikut campur, Tuan dan Nyonya pasti tidak akan tinggal diam. Namun, karena mereka semua berdiri di sisi yang sama sekarang, tidak pantas bagi kedua bersaudara itu untuk mengkritik Zuan secara lahiria sekarang. Mereka hanya bisa bergerak ke samping untuk menghindari terjebak dalam kebencian. Tidak ada yang lebih bersemangat dari Wei Su. Kalian semua harus tahu bahwa bos ini adalah teman duduk saya. Separuh dari 10 sekolah terbaik kami telah ditundukkan olehnya. Apa yang bisa dihitung oleh Qiyu Honglei yang remeh? Petik 2 Dia mulai menceritakan legenda, pemburu kecantikan, Zuan dengan cara yang hidup dan penuh warna. Semua orang di sekitar yang mendengar benar-benar tercengang. Untuk mencemoh wanita sampai tingkat ini, bukankah dia sudah berada di kelasnya sendiri? Melihat ekspresi kaget mereka, Wei Su tampaknya merasakan kemuliaan sendiri, menjadi lebih bersemangat semakin dia berbicara. Sementara semua orang merasa dada mereka dipenuhi amarah dari apa yang mereka dengar, Zuan tidak peduli. Dia malah diam-diam menyaksikan saat poin ragenya menumpuk. Kutuk aku semau kamu, semakin keras kamu mengutuk semakin banyak poin kemarahan yang aku dapatkan. Senyuman Qiyu Honglei juga membeku di wajahnya, dirinya yang biasanya anggun sejenak bingung bagaimana menanggapi situasi ini. Hanya setelah beberapa waktu berlalu, dia tersenyum dengan sikap malu. Saya mengundang semua orang hari ini untuk mengkritik lagu saya. Mari kita tinggalkan masalah lain untuk lain waktu. Petik 2 Saat dia berbicara, alisnya yang indah melengkung, sudut bibirnya miring ke atas, matanya berputar dengan riak musim bugur. Setiap orang yang melihat hal-hal ini merasa tubuh mereka mati rasa. Mereka semua mulai bergemas satu sama lain. Persis. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang musik, tukar saja dengan orang lain dan dengarkan pendapat bijak mereka dengan rendah hati. Petik 2 Nyonya Kiyu, Anda tidak perlu membuang waktu lagi untuk orang seperti ini. Di saat yang sama, banyak orang yang penasaran. Bukankah pria berambut merah itu mengincar hidupnya? Mengapa dia tiba-tiba menjadi diam setelah mendengar namanya? Sepertinya dia benar-benar merasa keberatan dengan latar belakang kelancu-nya. Huff, hanya suara nyaring yang ada di dalam hati pengecut. Saat ini, Chen Xuan baru saja memanggil semua bawahannya. Apakah kalian semua mengerti apa yang baru saja saya katakan? Kami mengerti. Bawahan itu semua mengungkapkan ekspresi bersemangat. Bagaimanapun, mereka adalah bandit pemberani untuk memulai. Mereka terbiasa hidup dalam kegembiraan dan kebencian. Namun, setelah memasuki kota, mereka tiba-tiba terikat oleh aturan yang tak ada habisnya. Mereka sudah lama kehilangan akal karena mati lemas. Begitu mereka menyelesaikan tugas ini, mereka pasti bisa bersenang-senang selama beberapa tahun. Jika kamu mengerti, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Chen Xuan melambaikan tangannya, diam-diam menyebarkan bawahannya. Sepasang mata jahat menatap ke arah Xuan yang jauh. Kemarahan mengerikan muncul di sudut bibirnya. Keberuntungan sebenarnya lebih penting daripada usaha. Saya sudah melihat kemana-mana, namun Anda berakhir tepat di depan saya hari ini. Adik kecil, aku akan membalas dendam untukmu hari ini. Petik 2 Ternyata dia bersaudara dengan Mei Chaofeng. Beberapa tahun yang lalu, mereka diatur untuk hidup dalam penyamaran oleh Klansi, yang satu mendirikan bisnis bawah tanah di kota Brightmoon, yang lainnya menjadi bandit yang tak kenal takut di luar kota, membunuh dan menjarah karavan yang lewat. Kedua bersaudara ini telah mendapatkan banyak kekayaan untuk Klansi selama bertahun-tahun ini. Akibatnya, Klansi berjanji untuk memotong setengah dari apa yang mereka ambil sebagai hadiah atas kontribusi mereka. Memotong bagian Klansi menjadi dua kedengarannya kecil, tetapi kekayaan yang melewati tangan mereka adalah sosok astronomis. Setengahnya sudah merupakan jumlah yang besar. Kedua bersaudara itu sudah hampir mencapai puncak kehidupan mereka, namun pada akhirnya, seorang Zuan muncul. Sarang perjudian adik laki-lakinya yang sukses menurun, Sekte Bunga Plum juga hancur berantakan segera setelah itu. Yang lebih sulit untuk ditahan adalah Mei Chao Feng benar-benar terbunuh. Kedua bersaudara itu adalah anak yatim piatu yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga hubungan mereka jauh lebih dekat daripada saudara biasa. Ketika dia mendengar tentang kematian saudaranya, reaksi pertamanya adalah dia harus membalas dendam. Sayangnya, terlepas dari apakah itu status atau kultivasi, Jiang Luofu bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Dia hanya bisa mengalihkan target amarahnya ke arah Zuan. Bagaimanapun, semua ini dimulai karena dia. Pada awalnya, Sikun datang ke kota Bright Moon dan setuju untuk membantunya menyingkirkan Zuan, jadi dia selalu menunggu waktunya. Siapa yang mengira tidak lama setelah penjara bawah tanah ditutup, Sikun akan pergi tanpa sepatah katapun. Karena kematian Silesi, serta kemungkinan ahli peringkat ke-9 berada di sisi Zuan, Sikun kembali dengan ekor di antara kedua kakinya kembali ke ibu kota. Dia jelas tidak mengungkapkan ini secara terbuka dan mempermalukan dirinya sendiri. Chen Suan tidak mengetahui hal-hal ini. Menurutnya, itu pasti karena status adik laki-lakinya terlalu rendah, jadi kematiannya sama sekali tidak penting bagi para petinggi. Itulah mengapa karena Sikun tidak mau membantunya, dia harus mengurus sendiri akta itu. Dia selalu bertindak kejam dan tegas. Semua yang melihat wajahnya telah dibungkam. Karena itu, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya saat memasuki kota. Dia awalnya berencana untuk membuat bawahannya sedikit bersantai di pertemuan pelacur ini, dan kemudian dia akan menuju ke Klancu untuk melanjutkan balas dendam mereka. Bagaimana dia bisa mengharapkan keberuntungannya begitu baik, menemukan Zuan di sini. Karena itu, dia dengan tegas mengubah rencananya sebelumnya. Dia akan membiarkan orang itu tertawa sekarang, dan kemudian membuatnya menangis nanti. Anda berhasil menguasai Chen Suan selama plus 631 kemarahan. Zuan menerima potongan poin kemarahan lagi. Zuan menatapnya dari sudut matanya, ekspresi termenung di wajahnya. Mungkinkah laguku sangat buruk sehingga Tuan Muda Zu tidak mengatakan apa-apa tentang itu sama sekali? Ketika dia melihatnya tiba-tiba menjadi diam, Kiyuhonglei menatapnya dengan ekspresi menyedihkan. Bab 250 mengapa Anda tidak melakukannya? Ekspresi salah Kiyuhonglei membuat semua pria di aula memelototi Zuan dengan marah. Kecil ini benar-benar berani menyakiti nona muda Kiyuh. Anda telah berhasil menjaring penonton untuk plus 44 plus 44 plus 44. Zuan sangat gembira. Kunjungan ke Immortal Abode ini sangat berharga untuk saya. Orang mesum yang mengemaskan ini telah memberiku begitu banyak poin kemarahan. Aku harus menghitung semuanya dengan benar nanti. Sai, sepertinya kecurigaan saya sebelumnya benar. Mencoba mendapatkan poin Rage sendirian benar-benar terlalu lambat, tetapi dengan seorang gadis cantik di sisiku, itu terlalu mudah. Bahkan sekarang, dia masih menghargai malam itu dengan cucu Yan. Ketika dia membawanya keluar untuk jalan-jalan malam itu, kemanapun dia pergi, poin Rage pasti akan mengikuti. Sangat disayangkan bahwa cucu Yan tidak berkulit tebal sama sekali. Setelah berpacaran sekali, dia tidak pernah setuju untuk berjalan-jalan dengannya lagi. Tapi sekarang, bukankah Kiyuhong Lei tampak seperti kandidat yang sangat baik? Dengan latar belakangnya, menunjukkan dirinya di depan umum bukanlah masalah besar sama sekali. Bersama dengan pesona pengait jiwanya, efeknya mungkin lebih baik daripada jika dia mengeluarkan cucu Yan. Karena itu, dia mulai memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk mengatakan, keterampilan nona muda Gukin sudah cukup banyak dibicarakan sekarang. Satu. Cih. Ejekan segera terdengar dari sekeliling. Mata Kiyuhong Lei juga sepertinya membawa sedikit kekecewaan. Meskipun saya sudah memutuskan untuk membantu Anda, Anda setidaknya harus berusaha. Jika tidak, bagaimana kita akan meyakinkan semua orang? Setelah memperhatikan reaksi semua orang dengan hati-hati, Zuan kemudian berkata dengan santai, meski, menurutku, tidak ada satupun dari mereka yang berkomentar tentang hal terpenting. Ketika kata-kata ini terdengar, seluruh tempat ini menjadi gempar. Bagaimanapun, aula ini tidak sepenuhnya diisi dengan yang tidak terpelajari. Sejar dan bodoh, masih ada beberapa bakat asli. Mereka juga memahami Gukin, jadi komentar mereka tentang Kiyuhong Lei tepat. Di antara mereka, bahkan ada bakat hebat seperti C.S.U. Jangan beritahu saya bahwa dia tidak memahami poin penting ini, namun Anda melakukannya. Pada saat ini, C.E. Daoyun dengan ringan mengayunkan tinjunya dari lantai dua. Apa yang dimainkan orang ini? Jangan bilang bahkan seseorang seperti dia mengerti Gukin. Petik dua. Yang lain berpikir bahwa ini hanya evaluasi C.S.U. sekarang, tetapi mereka sebenarnya adalah analisisnya setelah mendengarkan dengan cermat. Namun pada akhirnya, Zuan masih merasa kata-kata ini melewatkan poin terpenting. Ia mengemari seni sejak kecil, sehingga prestasinya di bidang ini cukup besar. Semua orang yang memantapkan diri dalam bidang spesialisasi mereka memiliki sedikit kebanggaan, jadi kata-kata Zuan membuatnya merasa sangat kesal. S.E. S.U. menggelengkan kepalanya. Menurutku juga tidak. S.E. Daoyun mengejek. Sepertinya dia tidak berbeda dari teman yang lain, dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang provokatif. Dia hanya menggoda gadis itu, dan kemudian dia akan pergi setelah itu. Petik dua. Anda telah berhasil menjebak S.E. Daoyun untuk plus dua tiga tiga kemarahan. S.E. Sampai-sampai dia bahkan tidak ingat nama C.E. Hong Chai. Sebagai putri penguasa kota, dia tidak akan pernah peduli dengan urusan sekuler, apalagi mengingat nama anak dari selir. Zuan melihat ke arah lantai dua dengan heran. Ternyata kakak S.E. S.U. ada di atas. Bukankah pria itu mengatakan dia akan mengenalkanku pada kakak perempuannya? Di mana tindak lanjutnya? Mengapa Tuan Mudan Su mengatakan hal seperti itu? Meskipun dia merasa sedikit kecewa, K.U. Hong Lei masih melakukan yang terbaik untuk memberi Zuan kesempatan lagi, melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Zuan melanjutkan kata-katanya sebelumnya. Tidak ada masalah dengan keterampilan Gukin wanita muda ini. Pencampuran emosi ke dalam nada juga sangat indah. Namun, saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa ada dua kekurangan. Petik dua. Orang-orang di sekitarnya sangat marah. Mereka malah mulai tertawa. Sialan kecil ini terlalu sombong. Alis S.E. Daoyun juga berkerut. Bahkan dengan semua pengetahuannya tentang Gukin, dia masih bisa memilih satu masalah, dan masalah itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai masalah besar. Namun, bocah nakal ini justru mengatakan bahwa permainan Gukinnya memiliki kekurangan yang besar, apalagi dua di antaranya. P.M. Yanman memalingkan muka, seolah dia merasa malu padanya. Untung Cuyang tidak ada di sini, atau dengan kepribadiannya, dia mungkin segera menggali lubang untuk bersembunyi. Apakah begitu? Maka saya harus meminta nasihat Tuan Mudasu. Ekspresi Kiyuhonglei juga menjadi sedikit lebih dingin. Ada apa dengan orang ini? Bagaimana orang lain bisa membantu Anda jika Anda seperti ini? Anda telah berhasil menguasai Kiyuhonglei untuk plus 250 rage. Ketika dia menerima poin kemarahan ini, Zuan tidak bisa tidak berpikir bahwa wanita ini benar-benar pelit. Komposisi wanita muda itu terlalu monoton dan hambar. Itu tidak memiliki ritme yang cerah. Temponya juga tidak jelas. Itulah mengapa ketika itu tidak bisa membantu tetapi terdengar agak membosankan. Petik 2 Siedaoyun di lantai atas berkata dengan ketidakpuasan, orang ini benar-benar hanya tahu bagaimana mengatakan omong kosong. Nada Gukinnya moderat dan lembut untuk memulai, ini bukan instrumen yang membutuhkan tempo atau ritme yang jelas. Petik 2 Alis Kiyuhonglei juga berkerut, jelas berbagi pemikiran yang sama. Namun, bahkan tanpa diangkat bicara, ada beberapa peminat Gukin yang mulai mengejek Zuan karena penuh omong kosong. Zuan sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia terus menatap Kiyuhonglei dengan tenang. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bingung sama sekali, Kiyuhonglei juga mulai merasa was-was. Orang ini tidak terlihat seperti orang bodoh, jadi mengapa dia bersikeras mengatakan hal-hal ini? Jangan bilang ada yang lebih dari ini. Karena itu, dia mengerutkan bibir merah cerahnya dan menjawab, mungkin Tuan Muda telah salah paham. Gukin menenangkan diri, menenangkan orang. Sejak zaman kuno, musik Gukin tidak pernah unggul dalam ritme atau tempo, melainkan suasana artistik. Petik 2 Zuan tersenyum. Sungguh menarik bahwa Anda mengatakan Gukin menenangkan diri. Saat wanita itu bermain untuk semua orang sekarang, apakah itu untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain? Petik 2 Kiyu Honglei tercengang. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata selama beberapa waktu. Alis indah Siedaoyun di lantai atas berkerut. Tiba-tiba, dia memiliki pemahaman yang kabur tentang apa yang coba dikatakan orang ini. Pei Mianman bersandar di pagar, ekspresi ambigu muncul di wajahnya. Orang ini benar-benar memiliki bakat yang aneh. Mungkin karena berdiri terlalu melelahkan, dia mengambil bangku. Setelah menopangnya di pagar dan duduk, dia segera merasa jauh lebih rileks. Dia meregangkan tubuh dengan nyaman, memperlihatkan lekuk tubuh yang benar-benar menakjubkan. Untungnya, setiap kamar memiliki privasi yang sangat baik. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang akan menarik ini? Zuan melanjutkan, nada dari Gukin adalah moderat dan lembut, itu mencapai jauh ke dalam jiwa. Lagu-lagu yang dimainkan di Gukin seringkali mewakili perdamaian abadi, atau mungkin, harapan transcendent, jenis makna ini. Lagu-lagu ini biasanya dimainkan di lingkungan pegunungan dan sungai yang mengalir indah dan damai, atau di dalam kediaman pribadi yang tenang. Namun, wanita itu bersikeras memainkannya di rumah bordil yang bising. Lingkungan di sini jelas berbenturan dengan ciri-ciri Gukin, jadi musiknya tidak bisa tidak membawa rasa perselisihan yang alami. Saya percaya bahwa ini mungkin juga menjadi alasan mengapa wanita itu merasakan kemacetan baru-baru ini. Petik 2 Sia Daoyun merilis suara kejutan dari lantai 2. Dia mulai memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Kiyu Honglei merasakan ketidaksetujuan pada awalnya juga, tetapi saat dia terus mendengarkan, senyum palsunya yang sopan perlahan menghilang, alih-alih memasuki kondisi pemikiran yang dalam. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat senyumnya menghilang, mereka mengira dia menjadi marah. Mereka segera mengambil kesempatan untuk memberinya mentega. Tidak ada apa-apa selain omong kosong. Ada banyak gadis yang memainkan Gukin di rumah bordil. Siapa bilang itu harus dimainkan di tempat yang tenang. Petik 2 Zuan menjawab, Bukankah alasan mengapa ada begitu banyak Gukin di rumah bordil demi menyenangkan kalian semua yang disebut ulama yang tercerahkan? Beberapa gadis biasa dari rumah bordil memainkan Gukin. Lebih dari mereka mahir dalam instrumen seperti guzeng atau pipa untuk menyenangkan orang biasa. Mereka yang memilih Gukin seringkali adalah ratu pelacur di rumah pelacuran masing-masing. Mereka perlu membedakan diri dari yang lain. Karena Gukin halus dan elegan, mereka menggunakan Gukin untuk meningkatkan status mereka sendiri, memasarkan diri secara berbeda, seolah-olah ini dapat menambah sedikit aura dunia lain pada kehadiran mereka. Namun, mereka tidak menganggap bahwa Gukin benar-benar tidak harmonis dengan lingkungan bordil. Petik 2 Suara-suara yang mengutuknya sebelumnya berangsur-angsur menjadi tenang, karena beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa kata-katanya bukan sepenuhnya tanpa alasan. Memasarkan diri sendiri, P.M. Yanman masih bersandar di pagar, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Meskipun kata-kata yang digunakan orang ini kasar, kata-kata itu cukup menarik. Tapi sekarang, tidak hanya dia akhirnya menyinggung Kiyuhonglei, dia juga menyinggung semua ratu pelacur. Seperti yang diharapkan, ketika dia mendengar evaluasinya, wajah Kiyuhonglei menjadi sangat pucat, dadanya juga dengan cepat bergerak ke atas dan ke bawah. Zuan segera menambahkan, tentu saja, secara tegas, ini bukan kesalahan Nona Kiyuh, tapi begitulah keadaannya. Wanita itu tidak perlu terlalu diganggu. Petik 2 Kiyuhonglei memutar matanya dengan kebencian tersembunyi. Bagaimana saya tidak diganggu? Setelah mendengar ucapan Tuan Muda itu, Honglei mungkin tidak akan pernah memainkan gukin lagi. Petik 2 Ketika mereka mendengarnya mengatakan ini, tangisan sedih segera terdengar. Tolong, nyonya Kiyuh, permainan gukinmu sangat indah. Petik 2 Bocah itu berbicara omong kosong. Dia tidak tahu apa-apa. Petik 2 Persis, jika Anda tidak memainkan gukin lagi, maka itu akan menjadi kerugian bagi semua kota Brightmoon. Tidak, seluruh dinasti Zou Agung. Petik 2 Orang-orang ini terus melolong dalam kesedihan, mereka semua memelototi Zuan dengan mata penuh kebencian. Saat dia melihat poin kemarahannya terisi oleh beberapa ribu poin lagi, Zuan segera menjadi penuh jijik. Sim dan Ksatria Putih di mana-mana, terus menjelat sepatu bot sampai Anda tahu sebenarnya tidak ada yang tersisa untuk Anda. Tapi tanpa kalian semua para penjelat yang cantik, kemana aku akan pergi bertani begitu banyak poin rage. Tepat pada saat ini, Si Esiu tiba-tiba menoles sedikit, seolah-olah dia sedang mendengarkan seseorang di dekatnya. Dia langsung kaget. Namun, dia masih berbicara dengan keras tidak lama setelah itu, Brother Zou, meskipun apa yang Anda katakan agak masuk akal, Nyonya Kiyu telah memainkan bagiannya dengan ahli, emosinya dengan sempurna bercampur dengan Gukin. Hal-hal yang Anda katakan terlalu kabur, tidak ada yang konkret. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia tersenyum meminta maaf kepada Zuan. Jelas bahwa menjatuhkannya seperti ini membuatnya sedikit malu juga. Ketika dia menyadari ekspresinya, Zuan menebak bahwa itu mungkin kata-kata Xie Daoyun yang diucapkan melalui mulutnya. Ketika mereka mendengar Xie Siu berbicara, yang lainnya juga menjadi bersemangat. Baik. Siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara tentang prinsip yang kabur dan luas. Hanya petunjuk perbaikan spesifik yang penting. Petik 2 Zuan berkata dengan tenang dan tidak terburu-buru, alasan utama mengapa Gukin tidak cocok untuk lingkungan bordil adalah karena melodinya yang terlalu hambar. Warna suaranya juga dikumpulkan di sekitar kisaran menengah. Jika bisa dipasangkan dengan instrumen lain, keduanya saling melengkapi, maka seluruh ritme dan tempo akan menjadi lebih kaya. Lapisannya juga akan menjadi lebih jelas. Dengan cara ini, ketidak cocokan dengan lingkungan akan hilang secara alami. Petik 2 Xie Daoyun mendengus dalam hati, langsung menyuruh Xie Daoyun untuk menyampaikan kata-katanya. Wajah Xie Siu dipenuhi ketidakberdayaan, tapi dia masih berbicara menggantikannya. Anda membuatnya terdengar mudah, tetapi instrumen yang berbeda memiliki warna suara yang berbeda, nada yang berbeda pula. Suara Gukin kecil untuk memulai. Jika instrumen lain ditambahkan ke dalam campuran, itu akan dengan mudah menghasilkan suara yang tidak diinginkan. Petik 2 Qiyu Honglei juga mengangguk. Memang Faktanya, banyak pendahulu juga telah menjajal hal serupa, namun semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan. Tidak ada cara praktis untuk menerapkan apa yang dikatakan Tuan Muda. Petik 2 Segera ada suara mendesis yang terdengar di mana-mana. Mereka semua sangat senang melihatnya terlihat buruk. Kalian semua mungkin belum menemukan metode yang tepat. Semua ini mudah diselesaikan dengan pendekatan yang tepat. Zuan agak terkejut. Apakah level musik di dunia ini benar-benar serendah itu? Mereka bahkan tidak bisa menemukan masalah sesederhana itu. Xie Daoyun mendengus dari lantai 2. Dia sudah tidak merasa ingin membuang-buang waktu berdebat dengannya. Orang ini ingin mengabaikan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh pemain sitar dari dulu hingga sekarang. Jika saja ini semudah itu. Dia sudah punya ide kasar. Orang ini kemungkinan besar bukan siapa-siapa yang paling mengerti sedikit teori kecapi. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia berdiskusi dengan penuh semangat dengannya beberapa saat yang lalu, dia segera merasa terhina. Pada saat ini, Chen Xuan juga menyelesaikan rencananya. Melihat bagaimana tidak mungkin Zuan akan merasa baik setelah dijatuhkan seperti ini, dia mengambil kesempatan untuk memukulnya saat dia jatuh. Selalu mudah untuk berbicara, berbicara adalah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak melakukannya? Petik 2 Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika tidak melakukannya, dia tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Jika tidak melakukannya, dia tidak melakukannya. Terima kasih.